good-nya itu sendiri belum ada. Tapi seperti tadi saya bilang, kita mungkin membutuhkan, kalau dalam pandangan saya, kalau kita ingin memahami secara komprehensif. Jadi ini singkatan, saya mengambil satu contoh dari teori fisika yang sampai sekarang juga sedang dicari, sebenarnya Grand Unified teorinya itu. Jadi ini saya coba-coba saja, supaya populer ikut-ikut menumpang populer dengan teori fisika, yaitu good. Hanya saya kasih nama, singkatan T yang terakhir yaitu tectonics. Grand Unified Theory of Tectonics, Understanding Geodynamics of Indonesia by Historical and Current Theories. Jadi kawan-kawan nanti di sini akan bisa melihat, ada current theories yang saat ini juga masih kita pakai ya. Pre-tectonics, Teran Tectonics, dan Mental Plume Tectonics. Tetapi ada yang sebagian besar sudah kita tinggalkan, itu Geosincline dan Undasi. Di gambar ini juga langsung kelihatan mana yang Geosincline dan Undasi gitu ya. Yang gambarnya hitam putih ya. Ini adalah Geosincline, ini Undasi, dan ini Protectonics, ini Teran Tektonic, dan ini Plume Tectonics. Nanti kita akan lihat satu-satu basic understanding-nya seperti apa, kemudian juga aplikasi di Indonesia seperti apa, dan ke depannya nanti seperti apa. Saya dulu waktu kuliah tahun 80-an ya, itu hanya diajarkan Plattectonics. Tidak pernah diajarkan yang namanya Undasi, dan Geosincline dan Undasi gitu. Waktu itu ini belum ada, Teran Tektonic belum lahir. Apalagi Plume Tectonics. Jadi saya hanya belajar Plattectonics aja langsung. Tapi kemudian dalam perjalanan saya sebagai ideolog gitu ya, karena saya menyukai Tektonic, akhirnya menggali-gali sendiri dan belajar soal itu, dan juga melihat ada beberapa penerapan sebenarnya yang bisa kita masih gunakan gitu. khususnya dari Geosincline dan Undasi saat itu, yang tidak pernah saya tahu sebelumnya saat saya kuliah. Baik. Ini saya bawa dulu kawan-kawan ke peta topografi Indonesia yang luar biasa ya, dan satu quotes dari Van Damelen, tahun 1949, Van Damelen itu mengatakan di bukunya itu, The East Indian Archipelago, yang kita tahu sekarang Kepulauan Indonesia, is the most intricate parts of the Earth's surface. Bagian yang paling rumit dari permukaan bumi gitu kan. The East Indies are an important touchstone for conception on the fundamental problems of geological evolution of our planet. Jadi luar biasa ya kalau kita pahami ini ya, bahwa Indonesia itu bisa menjadi batu ujian, batu penguji gitu, untuk konsepsi-konsepsi dan problem-problem fundamental dari evolusi geologi our planet gitu. Jadi saya berpikir juga nggak heran gitu, teori-teori yang lahir di dunia, teori tektonik itu dibawa oleh para ahlinya itu ke Indonesia gitu. Ya di uji coba kan, kemudian ada juga yang dilahirkan di sini sebenarnya, nanti kita akan lihat. Nah, ini CV saya sedikit, saya ingin hanya membawa ke sini saja, ke bulat poin ini. Saya biasa mengajar kursus ini nih, tektonik dan struktur gitu. 5 hari kerja ya, 1 minggu lah lebih kurang. Nah, 1 harinya itu saya berikan waktu untuk teori-teori tektonik gitu ya, dan diterapkan ke Indonesia gitu. Jadi, apa yang saya berikan sekarang ini bukan hal baru-baru saja saya pikirkan, tapi juga udah lama ya, udah belasan tahun gitu. Hanya saya coba gabung jadi satu, dan hadirkan kepada kawan-kawan untuk sama-sama kita pikirkan seperti apa nantinya. Baik, jadi ini outline presentasi saya pada malam ini. Pertama itu, in the beginning, origin of mountains. Jadi, para ahli geologi zaman dulu ya, dari abad 18 itu, sudah mengagumi itu. Seperti kita juga sekarang mengagumi pegunungan. Lihat pegunungan Himalaya, lihat pegunungan tengah Papua, itu kita juga kagum. Tapi karena mereka, para ilmuwan, mereka juga berpikir, ini bagaimana caranya terbentuknya. Nah, mulai dari situlah mereka kemudian merangkai satu-satu teori. Teori, satu persatu teori lahir dari situ. Nah, kemudian, nomor dua sampai nomor enam, ada lima teori yang saya pilih, dan yang saya pikir juga itu paling populer ya, tentang teori tektonik. Pertama, juice incline. Dan ini akan selalu saya terapkan ke Indonesia, karena kelimanya itu sudah diterapkan di Indonesia. Jadi, bagaimana para ahli pada masanya itu menerapkan teori tektonik juice incline untuk memahami Indonesia seperti apa. Saya pikir nanti ada gambar-gambar yang tidak pernah kawan-kawan lihat, karena ini sudah old literature, sudah sangat tua, mungkin juga sudah jarang yang menggali-gali. Kemudian, understanding, undation, understanding of Indonesia. Bagaimana teori undasi yang dikembangkan oleh Van Damelen, dan kita tahu Van Damelen siapa, bagaimana memahami Indonesia berdasarkan teori undasi. Nomor empat, mungkin sudah hafal semua ya, pretektonik understanding of Indonesia, itu yang paling populer sebenarnya. Nah, sebenarnya pretektonik juga bukan yang terakhir, ada yang namanya terantektonik. Ini sering saya sebut sebagai anaknya pretektonik. Dan ini yang berlaku, dan sebaiknya kita sekarang memahami Indonesia bukan sebagai pertemuan lempeng, tapi pertemuan antar-teran. Alasannya apa, nanti kita akan lihat. Nomor enam adalah mental dynamic. Di sini mencoba untuk mengkomprehensifkan bahwa hal-hal yang kita lihat di lithosphere itu sebenarnya juga karena efek dari mental. Kita punya dinamika mental, otomatis yang namanya sistem, sistem bumi, earth system, itu saling berkaitan. Jadi apa yang terjadi di mantel, nanti akan berpengaruh ke lithosphere. Nah, kemudian yang terakhir, saya mencoba menggabung beberapa teori-teori ini, karena sebenarnya pretektonik juga tidak completely right. Ada beberapa hal yang tidak bisa diterangkan dengan pretektonik. Nanti akan saya tunjukkan beberapa kasus di Indonesia di mana kalau kita mencoba menerangkan dengan pretektonik, tidak kena. Justru kenanya dengan undasi, misalnya seperti itu. Atau just incline. Nah, artinya kita ada beberapa hal yang harus kita ambil dari teori-teori lama, kemudian kita masukkan ke teori-teori baru. Karena yang namanya old theory juga not completely wrong. Nah, ini yang saya sebut sebagai good. Grand Unified Theory of Tectonics. Baik. Nah, ini ada foto yang bagus ya. Pegunungan gitu. Kalau kita sebagai geolog juga pasti memahami kan, atau penasaran gitu, ingin tahu bagaimana sih terjadinya pegunungan-pegunungan itu. Demikian juga para ahli-ahli geologi pada zaman dulu ya, pada abad ke-17, abad ke-18, ke-19. Mereka berpikir gitu, bagaimana sih pegunungan-pegunungan ini terbentuk, teorinya gitu. Jadi, in the beginning ko adalah origins of mountain. Nah, kita punya rangkaian pegunungan besar-besar yang mengelilingi dunia ya. Ada Alpin, ada Himalaya, Apalachia di Amerika Timur, ada Ural, ya, di batasan antara Eropa dan Asia, ada Rokis di Amerika Utara. Di kita juga ada pegunungan tengah Papua ya, yang bersalju gitu. Nah, ini sudah menyebabkan kekaguman gitu kan. Sekaligus pertanyaan gitu. Kepada early geologist ya, atau early scientist. Nah, pada saat itu kan, yang namanya pengetahuan G.U.G. kan baru berkembang sekitar abad 18 ya, 17-1790-an gitu. Jaman-jaman James Sutton dan Charles Lee yang saat itu belum terlalu ini. Jadi, mereka mengetahui bahwa pegunungan itu terbentuk karena kerutan aja gitu. Jadi, ada kerak-kerak bumi yang terkerut. Tetapi bagaimananya mereka belum tahu gitu. Mekanismenya seperti apa belum tahu. Jadi, mereka memikirkan itu pasti pengerutan gitu. Ada kerak bumi mengerut gitu. Dulu sering dianggap sebagai kayak, anak luarnya itu dengan kulit jeruk gitu ya. Kulit jeruk yang sudah tua gitu. Kan mengerut-mengerut. Nah, kayak-kayak gitulah gitu. Si pegunungan itu katanya terbentuknya seperti itu. Lalu, mereka bikin spekulasi kan tentang origin of mountains gitu. Nah, dari sinilah kemudian lahir teori-teori tectonik sebenarnya. Termasuk tectonik juga lahirnya dari situ lah. Nah, tetapi sekarang yang namanya teori tectonik itu tidak hanya bisa menjelaskan dari origin of mountains gitu. Tetapi juga origin dari semua pola-pola large scale structure di bumi ya. Asal benua, kemudian asal cekungan samudera, punggungan-punggungan tengah samudera yang ada di tengah-tengah samudera itu seperti apa. Palung-palung samudera ya, termasuk seperti di barat Sumatera Selatan Jawa, busur-busur kepulauan, pelatau-pelatau dataran tinggi yang sangat tinggi, dan lain-lain gitu. Bahkan sekarang para ahli geologi pun bisa menggunakan teori-teori tectonik itu untuk bukan hanya kepentingan akademik dan untuk pengetahuan gitu, tapi juga untuk kepentingan ekonomik. Misalnya pencarian oil dan gas dan mineral. Dan juga kebencanaan, kita tahu ya, sekarang ini. Nah, dari situ lahirlah tectonik. Jadi sebenarnya tectonik itu apa gitu ya? Tectonik adalah suatu tabang geologi ya, yang berhubung dengan broad architecture. Ya, dari outer part of the earth gitu. Jadi berhubungan litosfer gitu. Tentang susunan regional, atau structural deformation features gitu. Dan juga hubungan di antara mereka. Hubungan antara satu, misalnya dengan gunungan dengan samudera seperti apa. Kontinen dengan samudera seperti apa. Terus origin-nya, asalnya. Kemudian juga evolusi, historis-nya. Karena kalau geolog kan selalu memikirkan masalah evolusi geologi kan. Begitupun dengan large scale structure yang semua ada di perpunggahan bumi, mereka harus tahu bagaimana evolusinya. Termasuk benua-benua itu juga evolusinya seperti apa gitu. Seperti kita tidak memikirkan Indonesia hanya at this present time gitu. Kita tarik sampai ke tricyc time, ke jurassic time, dan seterusnya. Nah, kemudian para ahli geologi juga menggunakan istilah tectonik ya, dalam konteks umum. Untuk menunjukkan sejumlah proses-proses fisik yang menghasilkan regional scale geologic features. Otomatis, sudi tectonik itu akan memikirkan tentang jalur pegunuan. Kemudian pertumbuhan benua, pembentukan kerak samudera, terus perkembangan cekungan-cekungan sedimen, apa yang menyebabkan gempa dan gunung api. Itu sudah wajar biasa kita lakukan oleh para geolog. Apalagi kalau kawan-kawan misalnya bermain regional, geologi regional, jadi tidak hanya di satu cekungan gitu. Seperti saya, belakangan mungkin dalam karir saya, mungkin 15 tahun terakhir sudah regional, sudah regionalis melihatnya gitu. Itu terasa gitu. Tektonik itu terasa di situ. Tektonik regional itu terasa, karena melihatnya broad architecture. Nah, ini contoh saja ya. Kawan-kawan saya tunjukkan ini. Gambar yang saya langsung ambil dari Gumroff tahun 1950 dari bukunya itu dengan gambar dari Press and Schiffer. Ini didekatnya dengan teori. Asal pegunungan seperti begini. Nah, kalau geosinkan teori seperti begini. Fiksis kan. Tidak ada lempeng yang bergerak, kemudian lempeng tuburukan, bentuk pegunungan. Ini enggak. Ini hanya dari sedimen. Sedimennya makin-makin tebal, terus makin tebal, 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 tebal. Akhirnya ada suatu proses alamiah squeezing sendiri gitu. Mengerut sendiri gitu. Nah, kemudian, kalau kita lihat ini ada pemenekan. Ini juga ditarik gitu. Ditarik oleh proses pada saat dia proses balancing saja gitu. Karena di sini menebal, otomatis dia akan shortening. Kalau di sini yang namanya shortening ya karena benturan. Benturan antar lempeng. Nah, dari dua teorinya sudah berbeda kan. Dua teorinya berbeda menerangkannya gitu. Pegunungan menurut geosinklin ya begini gitu. Jadi sebenarnya pegunungan Himalaya itu dulunya adalah cekungan yang besar. Pegunungan Alpen cekungan yang besar. Pegunungan Tengah Papua cekungan yang besar. Kemudian terangkat gitu. Terangkat dan akhirnya membentuk. Tidak ada tuh ceritanya namanya lempeng, sub-lempeng India jalan-jalan dari sebelah Madagastar kemudian nubruk Eurasia di Mulu Juta tahun yang lalu dan bikin Himalaya itu nggak ada. Itu teori teknik lempeng gitu. Tapi zaman dulu seperti itu. Cekungan tetis misalnya saat itu disebut. Cekungan tetis yang makin lama makin jadi besar. Geosinklin tetis. Akhirnya jadilah pegunungan Himalaya, Alpen dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, ada lima basic sebenarnya. Di sini saya masukkan Continental Drift. Tapi sebenarnya Continental Drift kan asal-muasal dari pretektonik sebenarnya. Jadi nanti nggak akan saya bahas detail. Tapi di sini saya ikutkan ke sini. Geosinklin pertama. Ini tokoh-tokohnya nih. Ada James Hall. Jadi kalau kalian lihat ini 1859. Tua ya 1859. Terus James Dana. Ini ahli-ahli dari Amerika. Nah, terus kemudian berkembang ke Eropa. Ada Swiss, ada Hauk, ada Stille, ada Harman. Kalau nama-namanya kita lihat ada Jerman, ada Belanda, ada Swiss, ada Itali, gitu ya. Austria. Lebih kurang sekitar itulah. Di mana pegunungan itu ada, gitu. Nah, terus Undasi, gitu. Kalau Undasi secara single, dikembangkan oleh Van Melen. Jadi dia seperti seorang single fighter, gitu. Mengembangkan dulu waktu awalnya 1931. Dan saat itu Van Melen sudah di Indonesia, gitu. Sudah di Indonesia. Hanya dia belajar dulu di Belanda, ngambil dokternya di Belanda, balik ke Indonesia, dan membuat teori Undasi. Jadi, saya yakin berdasarkan pengalamannya semua di Indonesia, bikin Undasi. Itu yang saya sebut, Undasi lahir di Indonesia, teorinya. Dan Van Melen terus-menerus, gitu, mengembangkannya sampai tahun 1977. Van Melen sendiri meninggal tahun 1983. Saya masih melihat tulisan yang terakhir tahun 1979. Soal Undasi. Continental Drift, yang terkenal dikembangkan oleh Wegener, kan. Alfred von Wegener. Tapi sebelumnya juga oleh Frank Tyler juga dikembangkan. Nah, kalau platektonik, banyak tuh yang mengembangkan. Memangkannya global, gitu. Karena pendukungnya juga banyak, termasuk di Indonesia, atau tokohnya misalnya Pak Atili, ok. Ya, tahun 70-an, akhir tahun 69-an, Pak Atili dengan Warren Hamilton tuh udah bekerja, gitu. Dan akhirnya melahirkan teori platektonik untuk Indonesia. Terantektonik, lalu berikutnya, gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu terantektonik, gitu. Kalau misalnya dulu, seangkatan saya, kuliah platektonik, terus nggak ini lagi, gitu. Nggak belajar lagi, gitu. Akhirnya nggak tahu terantektonik, gitu. Terantektonik itu dikembangkan oleh, pertamanya itu oleh Howell. Di Indonesia sebenarnya ada yang mengembangkan juga, yaitu Pak Pulunggono, ya. Pak Pulunggono tuh disertasi SDG-nya di Sumatera itu menggunakan terantektonik, yang tahun 85 itu. Terantektonik, ya, ininya. Disertasinya. Nanti akan saya ambil gambarnya satu. Terantektonik. Terus terakhir-terakhirnya dikembangkan oleh Ian Metcalf. Banyak mengkhususkan diri dalam membahas teori teknik Teran untuk Southeast Asia. Ini saya sering terjemahkan dalam tulisan-tulisan saya sebagai Teran, gitu, ya. Terus Plum Tektonik, Mental Dynamic. Kalau ini mainnya di mental, gitu. Tapi nanti kawan-kawan akan lihat bahwa ini sudah dikembangkan oleh Han Memelen juga. Di tahun-tahun itu juga, gitu. Nanti saya akan lihat kaitan itu. Dan saya juga akan bercerita bahwa ilmuwan-ilmuwan yang ini, Jepang di sini, itu tidak tahu bahwa Han Memelen itu sudah bikin mental dynamic sebelumnya, ya. Nah, ini ada satu ahli kita dari kita, ya. Pak Sri Widiantoro, ya, yang di ITB, yang sekarang jadi Direktur Maranata, ya, di Bandung. Itu juga mengembangkan mental dynamic, ya, bersama ini, ya. Bimbingung. Baik. Nah, ini tadi gambar-gambar yang saya ambil di cover-nya, yang saya pakai sebagai cover. Ini Jusin Klein. Ini saya ambil dari tulisannya Maulengkraf, tahun 1920. Ini nama-nama ini bukan sebagai pengembang pertamanya, enggak. Tapi ini gambar yang saya ambil, saya ambil dari Maulengkraf, gitu, ya. Jusin Klein, Maulengkraf, 1920. Dan ini semua membahas Indonesia, nih, kalau kalian lihat. Terus Undasi, ini dari papernya Van Memelen, 1933. Terus Pretektonik, dari Robert Hall, 2012. Ini Teran Tektonik, dari Ian Metcalf, 2017. Ini Teran Akresien, mirip-mirip dengan ini sebenarnya, ya. Ini dari publikasi Ingram. Terus ini Mantel Plum Tektonik, ya, dari Robert Hall dan Spakman. Wim Spakman, seorang ahli kental tomografi, tahun 2005. Nah, coba kawan-kawan lihat di sini, ya. Bahwa Indonesia pun, itu yang saya bilang, adalah arena, gitu. Jadi, Indonesia itu sebagai arena, gitu. Arena untuk para ahli datang ke sini, membawa teritori yang berlaku saat itu, ya, mulai dari zaman-zaman Belanda, ya, Maulengkraf, kawan-kawan yang mengembangkan Undasi sendiri di sini, terus, Robert Hall, South East Asia Group masuk, kemudian, Matt Calf juga tertarik membahas ini di Indonesia, kemudian juga Mental Plum Tektonik, gitu. Jadi, Indonesia itu seperti arena, gitu. Arena di mana kita bisa lihat, gitu. Dan semuanya terikot, ya. Terikot dalam bentuk literatur. Memang kita harus menggali literaturnya di mana, gitu. Kalau yang diajarakan waktu kita kuliah, waktu saya kuliah, gitu, maksud saya tahun 80-an, ya, hanya ini saja, gitu, protektonik. Ini pun belum seperti begini bentuknya, gitu. Ya, padahal ini kan jalan terus, protektonik nanti melahirkan ini, terantektonik. Terus, sekarang, yang lahir terakhir itu tahun 90-an, ya, adalah Plum Tektonik. Nah, saya ingin mencoba, gitu. Mencoba, mengkaitkan semua ini dengan satu sintesis, gitu, ya. Ada beberapa hal yang saya ambil dari Jusin Klein, saya ambil dari, dari apa, dari Undasi, dimasukkan ke sini, kemudian ini bagaimana peranannya, terus ini bagaimana mendukung ini, gitu. Itu akan saya tunjukkan. Tetapi yang saya sebut sebagai good itu, ya, Grand Unified Theory of Technology itu belum ada, gitu. Atau, apakah butuh ada atau enggak, saya juga enggak tahu. Di sini kan saya hanya melempar ide, gitu. Hanya melempar ide kepada kawan-kawan semua di sini. Dan saya juga hanya baru ambil spot-spotnya aja, gitu. Saya ambil spot dari sini, dari sini, dari sini, digabung-gabung ke mana-mana untuk menjelaskan supaya lebih gampang, lebih mudah, gitu. Apakah nanti akhirnya akan jadi teori teknik yang baru, juga saya belum tahu. Apa juga, apakah kita butuh itu, juga saya enggak tahu, gitu ya. Saya hanya, hanya melempar ide saja, gitu. Dan ide ini juga sebenarnya sudah saya munculkan dari tahun 2016. Eh, 2014, ya. Dari 6 tahun yang lalu, gitu. Nah, tetapi saya juga di 5 tahun terakhir juga enggak mengembangkan teori goodtektonik ini. Enggak, gitu. Hanya, idenya itu sebenarnya sudah dari 5 tahun yang lalu. Baik. Oke, kita mulai ya dengan teori geosinklin. Baik. Nah, sebenarnya geosinklin itu apa, gitu. Kalau kita tahunya sinklin, kan udah tahu, ya. Geosinklin adalah suatu sinklin yang gede, gitu. Kira-kira lebih kurang seperti itu. Cekungan, sebenarnya. Cekungan yang besar. Itu suatu jalur yang panjang, dan dia tenggelam, dalam, ya. Otomatis, dia punya sedimen yang sangat tebal, yang disebut geosinklin. Itulah definisinya. Itu suatu jalur dalaman yang panjang, gitu, kan. Dan tenggelam terus, terus punya sedimen yang tebal. Itu geosinklin. Dan dia merupakan pemula, atau precursors, atau pengawal, apa, asal-muasal dari jalur pegunungan. Nah, jalur pegunungan, ya. Yang kemudian, karena lapisan yang begitu besar itu, dia kena bagian dalam dari bumi, dari lithosphere, panas, dan baru di situ mengalami proses yang alamiah, gitu. Squeezing. Tertekan sendiri, gitu. Mobile. Langsung mobile aja, karena begitu tebal sedimennya. Jadi menyentuh bagian yang panas dari lithosphere. Nah, otomatis dia terangkat, gitu. Mengalami yang namanya crumpling. Ya. Mengalami crumpling. Jadi ada pengerutan di situ. Nah, pengerutan itulah kemudian yang menyertai yang namanya folding. Ada pelipatan, deformasi, gitu ya. Terus metamorfism. Ya. Dan kadang-kadang juga diikuti oleh magmatism. Ya. Karena memang itu ada bagian dari prosesnya, gitu. Dari siklusnya. Itu yang dikatakan oleh James Hall. Ya. Pada saat dia mengamati pegunungan Apalacia di Amerika Timur. Nah, kemudian James Dana ikut mengulas teori James Hall ini. Bahwa yang namanya geosinklian itu bisa dibagi menjadi tiga fase, gitu. Ada sedimentasi, yaitu pembentukan geosinkliannya sendiri. Terus ada tectogenesis. Pada saat si sedimen yang tubangannya itu mengerut, crumpling, gitu. Dan orogenesis. Pada saat dia terbentuk terangkat menjadi pegunungan. Otomatis kalau yang namanya orogenesis dan tectogenesis di situ melibatkan yang namanya deformasi, metamorfism, magnetism. Jadi tidak heran kenapa di pegunungan-pegunungan itu ada fosil-fosil hewan laut, gitu ya. Terus ada metamorf, ada magma, apa, magmatism, ada intrusi, dan lain-lain. Itu diterangkan oleh James Dana seperti itu. Nah, kemudian teori dari Amerika ini bawa ke Eropa, gitu. Di Eropa, para akhirnya mengamati pegunungan Alpine. Nah, baru di sini ditambahkan terminologi baru di geosinklian, yaitu myo-geosinklian dan ewe-geosinklian. Ini masuk ke dalam konsep geosinklian. Ini pengembang-geomangnya, termasuk umgrove yang datang ke Indonesia dan banyak menerapkan tentang geosinklian di Indonesia. Kalau Hartman ini banyak memberikan ide untuk van Bemela di tahun 30. Mungkin nanti kita lihat yang namanya undasi itu lahir tahun 31. Nah, myo-geosinklian artinya apa? Artinya itu dia non-volcanic geosinkliannya. Jadi lapisannya nggak ada volcanic, gitu. Non-volcanic. Jadi ini artinya dekat dengan Cretan, dekat dengan inti benua. Sementara yang iwe-geosinklian itu ada volcanic-nya. Berarti dia jauh dari Cretan. Nah, itu juga yang terjadi di Indonesia, kalau kawan-kawan lihat. Yang namanya iwe-geosinklian itu yang volcanic berarti yang dekat dengan subduksi, ya. Kalau kita pahami dalam teori protektonik. Sementara yang iwe-geosinklian yang dekat dengan Sundaland, yang jauh. Di Laut Jawa atau yang lain-lain lain. Menerapannya seperti itu para ahli itu zaman dulu di Indonesia. Nah, geosinklian kalau kita lihat tahun 1859 lahirnya, dia hampir berlaku selama 100 tahun. Sejak James Hall itu. Sampai muncullah yang namanya New Global Tectonic Theory atau pretektonik. Ini kan baru datang kira-kira tahun 60-an awal, kan. Atau teori yang sendiri mengkristal itu tahun 70-71, gitu. Nah, sebelum ini semua teori-teori tektonik itu berdasarkan geosinklian. Termasuk para geolog-geolog Belanda yang dulu kerja di Indonesia dan juga para geolog yang bekerja di oil company saat-saat itu menemukan lapangan-lapangan minyak itu dengan geosinklian. Bukan dengan pretektonik sebelum tahun 70-an. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat umur pretektonik berapa tahun, gitu. Dari 70 tahun, ya. Dari tahun 1970 ke tahun 2020 50 tahun, gitu. Baru 50 tahun, kan, umur pretektonik itu. Sebenarnya yang namanya geosinklian itu bertahan 100 tahun. Dari 1859 sampai tahun 1970-an, gitu. Atau hampir 110 tahun, lah. 100 tahun, lah. Ini yang dikurang. Jadi, jadi berjalan lebih lama, gitu. Hampir dua kali umurnya dibandingkan pretektonik, ya. Memang kalau kita lihat kemajuan ilmu pengetahuan juga sangat meningkat, kan, di 50 tahun terakhir, gitu. Jadi bisa dibilang 100 tahun itu bukan berlaku terus. Ya, mungkin risetnya belum sehebat sekarang, gitu. Nah, ini gambar yang tadi saya tunjukkan, gitu. Ini prinsipnya seperti begini. Sampai tahun 50 umur of you masih menggambarkan geosinklian, gitu. Tahun 50 karena belum ada pretektonik, kan. Jadi, intinya seperti gitu. Inilah geosinklian pada awalnya, gitu. Jadi, ada tinggian-tinggian di sini, di erosi, ya. Tinggian, misalnya di api terlalu tinggian di erosi di bawah sungai di indahkan di cukungan ini, gitu. Lama-lama ini habis, kan. Tuh. Habis semua di sini. Ini habis semua perataannya. Ya, ini yang namanya denudasi di sini. Denudasi nanti dindahkanlah ke sini. Gitu. Dindahkan ke sini, terus menerus akhirnya tebal banget, kan, ceritanya. Makin lama ke dalam makin panas, kan, gitu. Nah, dia akhirnya menyentuh sesuatu thermal yang panas dan menyebabkan ini squeezing. Crumpling sendiri, gitu. Ya. Crumpling sendiri. Nah, pada saat dia crumpling itulah ada proses-proses yang internal. Jadi di sini internal, gitu. Bukan eksternal. Bukan ditekan oleh benturan dari luar, gitu. Ini tidak dibentur dibentur dari sini ditekan dari sini, enggak. Ini aja, kawan-kawan kalau dilihat, ya. Ini kan extend pertamanya dari sini, kan, panjangnya, kan. Ini kan makin memendek, gitu. Makin shortening. Ini makin shortening di sini, ya, kan. Nah, itu yang menyebabkan, gitu. Ini akhirnya panas, kemudian terlipat sendiri, gitu. Nah, pada saat pelipatan ini adalah proses folding, folding, metamorphism, ya. Terusnya kemudian juga membawa magma dari sini, dari bawah ini, kan. Sehingga dia komplit lah di sini terjadi, ya. Ada deformasi, ada magnetism, ada metamorphism. Dan sediment-sediment ini sediment-sediment yang dulu mungkin laut. Ini kan pernah jadi laut, mungkin. Ya. Kalau ini daratan-daratan begitu dalam, mungkin laut masuk ke sini, gitu. Akhirnya dia di sini ditemukan dapan-dapan fosil-fosil marine. Itu ceritanya, gitu, ya. Menurut James Hall, James Dana, dan kawan-kawannya melihat bagaimana pegunungannya itu terjadi. Jadi, kalau kita lihat internal, internal semua. Tidak ada dari luar. Tidak ada dari eksternal, itu nggak ada, gitu. Kalau menurut praktektonik, sekarang kan kita eksternal semua gaya-gayanya, ya. Yang disebut sebagai far-filled stress, gitu. Ya. Ada benturan, ngebentuk pegunungan. Kalau dulu nggak, gitu. Ini sebagai internal karakter aja, gitu. Di dalam hal ini. Nah. Kemudian, apa, Gustav Molengraf, itu kan, ini gurunya Van Melen, gitu. Dia juga belajar pasti tentang Giosinklin, kan. 1860, waktu itu sudah ada, kan, Giosinklin, kan. Waktu dia mahasiswa dan yang lain itu, pasti dia diajar di Giosinklin oleh-oleh Eropa. Oleh guru-guru yang di Eropa, gitu. Giosinklin. Nah, terus dibawa ke Indonesia. Nah, terus dia diterapkan, gitu. Molengraf adalah yang menamakan Sundalen untuk pertama kalinya. Termasuk sungai-sungai di sini. Coba kalian-coba lihat. Ini menarik sekali, nih. Yang hitam-hitam ini semua digambarkan sebagai Giosinklin oleh Molengraf, gitu. Coba kita lihat judul aninya. Judul literatur yang saya ambil gambarnya di sini. on the geological positions of the oil fields of the Dutch East Indies. Bayangkan, gitu. Pada tahun 1920, Molengraf itu meneliti posisi-posisi geologi lapangan-lapangan minyak yang ada saat itu sudah sampai 1920. Berarti, lebih kurang 35 tahun sudah dieksplorasi, kan, sejak 1885 penemuan pertama minyak di di Sumatera Utara, gitu. Coba kalian-kauan lihat, nih. Yang warna hitam ini apa? Ini. Solid black. Oil fields in Neogen Geosinklin Geosinklin Deposits. Yang menarik, ini, nih. Black vertical lining. Neogen Geosinklin Deposits in which the occurrences of petroleum has not yet been established. Tetapi, Molengraf memikirkan berdasarkan Geosinklin di sini mestinya ada minyak. Karena di Sumatera Utara sudah ditemukan, di Sumatera Selatan sudah ditemukan, di sini belum, gitu. Tapi, berdasarkan teori Geosinklin ini harusnya Geosinklin juga, gitu. Makanya di Arsir begini. Kawan-kawan tahu, kan, di sini ada Minas dan Duri kemudian ditemukan, kan. Nah, jadi siapa yang menemukan lapangan Minas dan Duri itu di evaluasinya? Teori Geosinklin, bukan Protektonik. Coba kita lihat yang Jawa Barat. Jawa Barat juga sama, nih. Masih dikarigasi garis segini, kan. Akhirnya, kan, kita ini jadi lapangan minyak besar, kan. Pertamina di Onshore-nya, kemudian Pertamina juga sekarang di Offshore-nya. Menemukan, gitu. Di sini sudah ditemukan duluan, di Eastern Kalimantan. Di Jawa Timur juga ada, gitu. Nah, nanti kalian-kawan lihat, dari Geosinklin begitu, gitu. Ini ada Sundaland, di Erosi, semua sedimainnya, larilah ke Geosinklin, Geosinklin di sini. Nah, dengan tren ini saja, yang namanya trendologi Geosinklin, Moleng Raff, itu sudah meramalkan bahwa di sini akan ditemukan lapangan minyak. Dan gede di sini, kan, kita tahu. Di sini apalagi, Superjayaan Filminas di sini, gitu. Ditemukan dengan analisis Geosinklin, jangan salah, ya. lapangan-lapangan minyak di sini. Oke. Nah, kemudian, ini dari Umroof. Umroof juga ikut mengembangkan Geosinklin untuk Indonesia. Ya, coba kalian lihat. Nah, yang warna kuning ini adalah Geosinklin. Ini Geosinklin yang paling besar di Indonesia adanya di sini. Ya, yang disebut West Australian Geosinklin. Jadi, mulai dari Australia Barat, West Australian, ke Timur, ke Bandar Arc, ke sini, ke Seram, baru ke Sulawesi bagian Timur. Nah, yang menarik adalah tabel di sini, gitu. Ya, mungkin kawan-kawan belum pernah melihat gambar ini, ya. Karena ini jarang terekspos, gitu. Kalau gambar ini mungkin pernah, kalau kawan-kawan pernah membuka buku Fandemilien tahun 1949. Di sini kita lihat, ya. Coba kawan-kawan lihat, nih. Bagaimana prosesnya, gitu. Jadi, kalau dilihat, ini ada Jawa, nih. Di sini Jawa, itu hanya mempunyai sedimen di sini, gitu. Di sininya ada Marine Sedimentation. Yang Arsir ini adalah yang Denudasinya. Jadi, nggak ada di sini. Ini, nih. Ini area of Denudation. Jadi, ini area erosi. Sumatera, di sini panjang, gitu. Dan ini benar, gitu. Kita punya sedimen Permian, Triasik, Jurasik, punya di Sumatera. Terus, jadi, di sekitar ini, di erosi, gitu. Nah, terus ini Malayan. Yang paling besar Malayan, gitu. Malayan, Rio, Bangka, Beliton. Ini udah habis sedimennya semua, gitu. Karena di erosi. Jadi, kalau kita pergi ke Malaya, ke Rio, ke Bangka, Belitung, hanya punya sedimen umur Permotriasik. Kemana sih lari sebagian? Sebagian di erosi, gitu. Nah, terus di Kalimantan. Di Kalimantan, beberapa ada, gitu. Masih berhubungan, gitu. Ada sedimentasi, lalu di erosi, gitu. Ada sedimentasi, di erosi. Sedimentasi, di erosi. Terus yang Sumba, di sini. Sumba juga sama. Sumba kan mirip Jawa, tuh. Kalau kita lihat. Hanya di sini, areanya, gitu. Nah, terus dilarikan ke mana? Semua sedimennya itu. Ke geosincline di tengah itu. Nah, cuman kita lihat panah ini. Nah, ini. Indicates possible transportation of terogenous products into timor iselabus geosincline. Jadi, dilarikan semua ke sini. Termasuk yang dari Pacwa ini. Pacwa ini, yang arsiren yang ini adalah yang nomor B ini, ya. Nah, ini. Sula, New Guinea, dan Northern Australia. Ini semua sedimen lari ke sini, gitu. Makanya di sini ditemukan sangat tebal, gitu. Dan ini ada terus, gitu. Tanpa ada erosi sedikit pun. Kenapa begitu? Karena dia merupakan jelaskan yang besar. Jadi, di bagian timur apa? Di bagian timur Sulawesi, Buton, Buru, Seram, Tanimbar, sampai ke timur itu lengkap ditemukan sedimennya, gitu. Mulai dari Permotriasik sampai ke Tersier. Dan itu tidak terganggu oleh erosi. Apalagi di inodiasinya nggak ada, gitu. Baru kemudian mengalami inodiasi di sekitar sini. Di sekitar batas antara Kapur dan Tersier. Baru di sini ada sedimentasi lagi. Itu prinsip geosincline, gitu. Seperti itu. Memahaminya seperti itu. Kalau sekarang kita memahaminya, oh ini barang-barang dari Australian yang umurnya dari Permotriasik eh, Permotriasi sampai Tersier dibawa dari Australian kemudian dibentur. Makanya dia jadi pegunungan tinggi. Ini merupakan daerah collision, kan? Collision Timur, Collision Tanimor, Collision Seram, Collision Eastern Sulawesi, gitu. Kalau dulu nggak, mereka merupakan cekungan yang besar, geosincline, yang paling besar dan paling dalam di Indonesia. Karena dia mendapatkan erosi sedimen dari sini, dari bagian barat, terus dari bagian timur, lari semua ke tengah. Baru kemudian proses geosincline yang terjadi biasa, gitu. Tekkogenesis naik semua. Naik semua, akhirnya jadi terangkat, gitu. Nah, teori ini diambil oleh Han Mimulan di bukunya, gitu. Nah, ini. Sama namanya. Timur sampai ke arah sini, gitu. Itu geosincline yang paling besar di Indonesia. Kalau kita memahami Indonesia sebagai dari teori geosincline. gitu ya, gitu ya. Itu, ini buat pahasan kawan-kawan saja, gitu. Bagaimana para ahli dulu tuh memandang Indonesia seperti begitu. Nah, ini Indonesia Barat, nih. Ini gambar dari Um Hruf. Ini sebenarnya Sumatera, nih. Ini Sumatera, terus ini kemudian pulau-pulau di sebelah barat Sumatera. Ya, ada Mentawai, Nias, Mentawai, kemudian Enggano, dan lain-lain, gitu. Ceritanya. Ini Sundaland, gitu. Ini sisi dari Kalimantan, disini. Nah, Um Hruf mengamarkan bahwa disini ada yang namanya geosincline. Beberapa, gitu. Nah, ini misalnya geosincline, disini satu. Disini ada satu lagi geosincline. Disini ada geosincline lagi. Sementara di antara-antaranya itu adalah tinggian-tinggian. Ya, disini kita sebut namanya, misalnya yang satu ini adalah ini, nih. Apa? Nah, ini. Convex side of outer arc. Ini outer arc, gitu. Yang kita anggapnya sekarang sebagai jalur outer arc memang kan sekarang juga namanya. Ini tinggian, gitu. Nah, dia mengapit yang namanya 1A. intramontana trough yang sekarang kita sebut sebagai 4-up. Karena dulu disini ada tinggian juga, gitu. Ini ada tinggian, ya. Ada tinggian yang disebut sebagai volcanic geosincline. Dan ini volcanic. Yang namanya geosincline pun ada pasangan, gitu. Antara volcanic dan non-volcanic. Jadi, kawan-kawan ingat, ya. Ada yang namanya io-geosincline dan ada yang namanya mio-geosincline, gitu. Nah, ini contoh yang io-geosincline, gitu. Ya, karena ada volcanic di situnya. Yang kemudian keangkat. Makanya disebut sebagai ge-anticline. Nah, di sebelah-sebelahnya adalah geosincline. Ini yang namanya intramontana. Karena dia di antara dua pegunungan, seolah-olah, ya. Yaitu si inner volcanic dan outer non-volcanic. Nah, kalau ini, ini yang kita kenal sekarang sebagai palung. Ya, di sini, karena di sini kita punya subduksinya, kan. Kalau dulu disebutnya sebagai deep basin. Marginal deep. Ya, karena ini merupakan tepian. Marginal deep. Terus ini kita punya outer arc, ya. Outer arc-nya. Terus ini intramontana basin. Ini geantiklin. Nah, ini idio-geosincline. idio-geosincline. Di mana ada lapangan-lapangan minyak, gitu. Memang kita lihat sekarang posisinya ada di Sumatera bagian timur, kan. Dari mulai Sumatera utara, Sumatera tengah, terus masuk ke daerah sini. Ini kan daerah perminyakan semua, gitu. Jadi, berdasarkan itu, dicari lah yang namanya idio-geosincline, gitu. Di mana ada idio-geosincline, di situ ada minyak. Menurut umgrove. Nah, itu kalau dibikin section seperti begini bentuknya, nih. Tadi itu, ya. Kita punya Marginal Deep. Di sini Palung, sebenarnya. Terus kita punya Outer Arc-nya, yang muncul, yang sekarang jadi Polonias, Polomontawai. Terus kita punya Intramontana Truff, yang merupakan basin for arc, sebenarnya. Nah, terus di sini kita punya Volcanic Giantikline, yang kita kenal sekarang Pegunungan Barisan. Baru di sini, Ideogis, yang kita kenal sekarang sebagai Wave Arc. Nah, teori ini, bahwa di sini ada semacam turunan, gitu ya. Ada turunan masuk. Ini yang kita kenal sebagai Crustle Buckling. Lithosphere Buckling. Jadi di sini ada dua, gitu. Ceritanya itu ada dua kerak yang bertemu, terus saling-saling turun. Nah, kemudian ini mengangkat yang atasnya. Nah, inilah kemudian jadi Pulau yang Outer Arc. Ini teori dari mana seperti itu? Itu dibuktikan oleh teori yang namanya datang dari Fening Manis. Fening Manis, saya tunjukkan petanya, yang pertama kali menemukan ada Buckling. Ada Down Buckling, misalnya. Down Buckling. Down Buckling itu hanya ditekuk ke bawah. Down Buckling. Jadi ada Crustle Down Buckling yang ditekuk dan boleh memberikan satu efek gravity negatif di atasnya, gitu. Ya, itu yang dikenal sebagai anomali negatif gravity di laut. Dan ini palung, sebenarnya. Ini palung di sininya. Nah, di sebelah sisi sininya, kita dapatkan Outer Arc. Nah, ini umgrove seperti ini. orangnya, ya. Jadi, waktu itu sudah ditemukan, gitu. Giosinclin, ya. Dan ini yang, angka-angka ini adalah kedalamannya. Ketebalannya dalam meter. Dalam meter, ya. Sekarang sudah ditemukan, gitu. Kampar, Rokan, ya. Waktu zaman Molengraf, 20 tahun sebelumnya kan belum ada, gitu. Sekarang sudah ditemukan, gitu. Aceh, Kampar, Rokan, Indra Giri, ya. Jambi, Palembang, Jawa Barat, ya. Sampai Jawa Timur, ya. Terus di sini ada Barito, Kutai, Tarakan. Bahkan sampai ke Sulawesi. Menarik, gitu. Sulawesi Barat pun itu masih dihubungkan dengan ini, gitu. Dengan Giosinclin ini. Dan kita tahu, dengan teori teknik sekarang, memang Sulawesi Barat bagian dari Kalimantan Timur, gitu. Kan menarik sekali, gitu. Nah, di sinilah akan ditemukan minyak, gitu. Menurut umgrove. Memang saat itu sudah ditemukan minyak, sebagian, sebagian, sebagian. Tapi kalau tahun 1938, Minas dan Duri kan belum. Minas dan Duri kan ditemukan tahun 1941-1942, ya. Menjelang Jepang datang waktu itu. Jadi mereka dengan menggunakan ini, mereka mencari minyak, gitu. Para ahli geologi jaman-jaman Belanda, gitu. Nah, ahli-ahlinya, ahli-ahli tektonik yang seperti Moleng, Raff, Umgrove, bikin analisis Giosinclin lain seperti begini. Nah, ini yang saya sebut tadi, nih. Marine Negative Gravity Anomaly, gitu. Dan ini yang melakukan Gravity Anomaly, itu kapal selam, gitu. Kapal selam tahun 30-an, menjelang akhir tahun 30-an, waktu itu sudah ada, gini. Ini kapal selam. Ini jalurnya, nih. Jalur kapal selamnya seperti begini zaman dulu, tuh. Nah, kayak gini. Di sini kapal selam, mereka pakainya. Gitu. Dan kalau baca ceritanya lucu, gitu. Karena yang namanya Fanning Manage, tuh, badannya tuh besar, besar banget. Dan tinggi besar, gitu. Dia harus masuk di kapal selam, gitu. Kalau baca bukunya, gitu. Baca ceritanya, gitu. Kalau di sini kapal-kapal biasa. Tapi ini yang dilakukan, gitu. Untuk mencari ini aja. Dan hasilnya apa? Ini. Ini kontur-kontur gravity, gitu. Dan di sini negatif banget semuanya. Negatif sekali. Makanya ini yang menjadi terkenal sebagai negative gravity anomali, gitu. Di sini. Dan ini persis masalahnya seperti sekarang, yang kita kenal sebagai palung. Kita mengenal sekarang sebagai palung-palung subduksi, kan. Di sini subduksi, gitu. Di area-area ini. Gitu. Kalau dulu disebutnya sebagai crustal downbuckling. Di mana kerak, ketekuk. Kira-kira bahasa Indonesia seperti begitu. Dan itu memberikan efek gravity yang negatif. Jadi sebenarnya bayangan untuk ada protektonik hadir itu sudah ada, gitu. Dari tahun 30-an waktu itu. Hanya mungkin saat itu kan nggak kebayang bagaimana menggambarkan protektonik. Karena memang teorinya saat masih geosinklin. Baik, kira-kira begitu ya. Geosinklin dan penerapan di Indonesia. Nanti kita akan bawa lagi pada saat membawa sintesisnya. Undasi. Sebenarnya undasi apa sih? Bukan undulasi ya. Karena orang sering menyebut undulasi, gitu. Karena ini undasi namanya. Memang mirip-mirip dengan undulasi. Yaitu periodic convection circuit of masses in the mental. Fenomen menyebutnya mental diapir, gitu. Jadi, ada suatu sirkulasi masalah di dalam mental itu yang bergerak konveksi, gitu. Jadi, dia berputar karena panas, kan? Kalau panas, kan, merambat penyebarannya lewat konveksi, gitu. Nah, ini kemudian akan menyebabkan gerak vertikal di permukaan. Nah, ini undasi, gitu. Undasi sendiri sebenarnya merupakan terjemahan dari nanti ada di berikutnya lagi. Ini dulu, ya. Nah, kemudian vertical movement dari undasi ini kemudian akhirnya menghasilkan yang gerakan yang lateral. Jadi, undasinya sendiri vertikal tapi kemudian itu namanya aksi, lah, kira-kira. Itu seperti aksi dan reaksinya adalah yang disebut sebagai potensial gravitatif energi yang punya internal stress dan ini gerakannya lateral. Gitu, ya. Nah, ini kemudian menyebabkan pergerakan lateral dari masa itu yang disebut gravity tectonic. Jadi, gravity tectonic itu merupakan hasil dari undasi. Undasinya itu pemicunya ada vertikal dulu baru diikuti oleh gravity tectonic yang arahnya lateral. Tapi selalu mencari daerah yang low gravity. Jadi, dari high gravity pergi ke low gravity. Itu yang namanya gravity tectonic. Dan gerakannya lateral. Nah, kemudian perkembangan terakhir dari undasi, teori undasi itu bahwa ada hubungan sebab-akibat gitu antara major gravity anomali di seluruh dunia, di globe dengan global geodinamic process. Jadi, sebenarnya pembenu memahami yang namanya gerakan-gerakan benua, sea floor spreading, itu tidak lebih dari manifestasi perbedaan gravity di antara globe ini. Jadi, di globe kita ini, di bola bumi ini, ada yang darah low gravity, ada yang darah high gravity. Nah, sebenarnya pergerakan-pergerakan yang namanya tectonic lempeng, pemakaran keraksamudera, itu hanya efek pergerakan lateral dari yang high gravity ke low gravity. Itu menurut yang nantinya itu, si high gravity itu selalu dipicu oleh adanya mental uplift atau mental di-upil. Itu akan jadi high gravity. Nanti akan menggerakkan semua pergerakannya itu, lithospherenya itu, ke low gravity. Nah, kemudian undisi teori itu memberikan sintesis untuk evolusi dari bumi. Dan ini sudah menyatukan yang namanya geofisikal, geokimia, dan geologi data secara komprehensif. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Karena fanbemelen itu tidak hanya bermain di lithosphere. Kalau petekonic, jangan petekonic dulu saya sebut ya, apa namanya itu, geosinklin itu kan main hanya di lithosphere. Dia kan tidak melihat sampai ke bawah kan. Nah, kalau fanbemelen itu yang pertama sekali melihat bagaimana mental itu bergerak di bawahnya gitu. Para ahli sebelumnya nggak tahu, nggak memasalahkan itu. Mereka hanya bermain di lithosphere. Seperti tadi contohnya mountain building dari geosinklin. Nah, kalau di sini, fanbemelen sudah mengembarkannya seperti ada komprehensif model gitu. Ada pergerakan mental, kemudian mempengaruhi lithosphere di atasnya gitu. Itu sebenarnya juga sudah sangat komprehensif di zaman-zaman itu. Nah, ini nih. Coba di sini ya. Jadi, kalau menurut fanbemelen itu ada dua penyebab gitu. Jadi, ada yang namanya ini nih, endogenic vertical oscillation of the crust. Nah, ini yang namanya undasi gitu. Jadi, wave-like. Nah, ini nih. Nah, ini yang artinya definisi undasi itu ini. Wave-like deformation of the earth crust gitu. Itu undasi disebutnya. Jadi, undasi itu ada deformasi di permukaan, tapi yang turun naik gitu. Ada tinggian, dalaman, tinggian, dalaman, tinggian, dalaman. Yang berulang-ulang terus itu undasi. Tapi itu hanya efek permukaan gitu. Di bawahnya, itu ada penyebabnya gitu. Yang namanya oscillation mantle. Yang disebut sebagai primary tectogenesis di sini. Nah, ini kemudian akan menyebabkan reaksi gravitasi yang disebut sebagai secondary tectogenesis. Ya, di situnya. Nah, kemudian tahun ini, tahun 31, fanbemelen itu masih membagi menjadi tiga kelas gitu. Tapi yang sekarang itu pergobongan terakhir menjadi lima kelas. Kalau dulu disebutnya sebagai ada geohundasi, ada mesoundasi, ada minor undation. Skala aja. skala lateral dan skala vertikal gitu. Sekarang udah menjadi lima nanti. Kalau di sini kan masih dibagi tiga kan, di publikasi yang sini ya. Di tahun 70, kemudian kalau kita ikutin, itu sudah menjadi lima kelas. Gitu ya. Nah, kemudian si ini apa, primary tectogenesis ini kemudian menyebabkan yang namanya secondary tectogenesis. Nah, secondary tectogenesisnya sendiri ada skala-skalanya. Yang disebut, kalau skala paling luar disebutnya epidermal gitu. Epidermal secondary tectogenesis. Jadi dia paling hanya mempengaruhi sedimentary cover beberapa kilometer gitu. Nah, lebih dalam lagi ada yang namanya batidermal gitu. Ya, batidermal. Nah, atau dermal ya. Dermal atau batidermal. Nah, kemudian lebih bawah lagi subcrustal. Itu efeknya di situ. Nah, jadi intinya begini. Nah, di sini yang saya kasih kotak merah ini. didahului oleh primary tectogenesis. Kenapa primary tectogenesis ini ada? Karena kita di sini punya differential vertical crustal oscillation. Karena endogenic forces. Nah, endogenic ini siapa? Endogenic inilah yang disebut sebagai mental diapir. Van Mbelen menyebutnya begitu. Mental diapir. Atau kadang-kadang dia menyebutnya sebagai astenolid. Itu ada isilah-isilah khusus. Mental diapir atau astenolid. Nah, kalau kawan-kawan nanti lihat plume tectonik, para ahli ahli tectonik plume tectonik yang menyebutnya plume tectonik. Tapi dia tidak melihat materi ini. Mereka tidak melihat Van Mbelen. Bisa ceritakan bagaimana ceritanya. Nah, jadi di sini ada primary tectogenesis dulu. Nah, baru kemudian diikuti oleh secondary tectogenesis. Nah, kalau secondary tectogenesis merupakan reaksi gravitasi dari yang primer ini. Nah, tetapi ini pun punya kelasnya sendiri. Kalau ini kelasnya diikuti oleh besarnya. Besarnya diapir mantel. Dan dari mana? Apakah datang dari lower mantel? Apakah dari upper mantel? Itu beda-beda. Nah, kalau yang ini secondary tectogenesis, efeknya, jadi ada yang uplift pengangkatan dari bawah, baru kemudian bikin gerakan lateral karena gravity secara lateral. Nah, lateralnya itu pun ada kelasnya gitu. Ada yang epidermal. Namanya epidermal kayak kulit ya, paling luar. ini seperti free gliding gitu, atau compressive settling. Jadi, kalau Van Melen menggambarkannya, yang namanya gerak kompresi itu bukan oleh lempeng. Kalau kita menggambarkan sekarang poor shear deformation, itu karena tekanan lempeng di selatan subduksi gitu ya. Kalau Van Melen menggambarkan, oh itu karena efek dari epidermal aja. Epidermal gravitatif energy gitu. Karena ada mental daya pir di bawahnya. Ini saya terapkan buat Norserayu nanti ya. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi itu dermal dan batidermal. Makin dalam lagi subcrustal. Jadi, yang paling penting buat terimundasi itu adalah ada dulu vertical movement dari undation, yaitu merupakan mental daya pir, karena ada sirkulasi di mental. Nah, ini menghasilkan potensial gravitatif energy yang punya internal stress. Nah, ini punya internal stress. Jadi, ini bukan pekerjaan far-fill stress. Kalau kita belajar geologi struktur sekarang, itu ada far-fill, ada near-fill, ada near-fill. Kita belajar seorang near-fill. Jadi, gayanya itu dibawa sendiri. Nah, energi ini kemudian akan menyebabkan lateral movement yang disebut gravity tectonic. Gitu. Nah, kemudian yang namanya undasi pun punya siklusnya. Jadi, kita bisa mempelajari misalnya Indonesia. Nanti family bawanya ke Indonesia. Indonesia itu undasinya sudah tua atau belum. Nah, itu berdasarkan di sini. Ya, family family pun berangkatnya dari geosin clean. Tapi, dia kemudian membawa geosin clean jauh lebih dalam sampai ke mentol. Nantinya, produk akhirnya seperti begini, misalnya. Misalnya gini, family menyebabkan Indonesia seperti begini. Ada non-volcanic, inner. Terus ini ada volcanic yang sudah mati. Di sini volcanic lagi, inner. Baru di sini 4-deep, yang kita kenal sebagai palung. Nah, kemudian mereka melihat, oh, ini dulunya seperti apa. Jadi, kalau kita lihat efek siklusnya atau levelnya, pertama geosin clean seperti begini. Itu yang nggak beda dengan yang tadi diterangkan oleh James Hall dan oleh Unggur dan lain-lain. Ada 4-line, ini geosin clean. Ini kita sebut sebagai white geosin clean C. Kelasnya geo undasi. itu skala saja. Itu tentang skala. Jadi, ini besar seperti begini. Nah, nanti suatu waktu ada mental diapir yang naik di sini. Nah, pada saat mental diapir naik, pada awal-awal, ini akan bikin median reach. Nah, di sini mulai naikkan. Nah, ini kemudian akan mengalami isostatic turun di sini. Itu kenal sebagai side-deep. Di sini side-deep. Ada dua gitu. Kalau ada dua begini, namanya kelasnya embryonic. Kalau ini masih status geosin clean, ini masih status embryogenic. Embryonic. Nah, kemudian, si mental diapir tadi akhirnya muncul ke atas. Jadinya apa? Gunung api. Nah, ada gunung api namanya volcanic median belt. Di sini mulai ada gunung api. Mulai ada gunung api, nah, ini akan turun di sini, nanti di sini naik lagi. Karena isostatic saja. Naik lagi. Nah, ininya akan menjadi non-volcanic range. Akan non-volcanic, di sini nya inner volcanic, di sini outer volcanic. Baru palung di sini. Coba kawan-kawan. Lihat dari sini aja sudah bisa membayangkan Indonesia kan kayak gini kan. Di sini ada palung, di sini ada yang non-volcanic seperti pulau Nias dan Nuntawai. Di sini barisan gitu. Dan nanti dia punya pasangannya lagi enggak? Dari sisi South Cinesi. Misalnya di sini palung South Cinesi. Kalau membayangkannya kita sebagai pretekonik sekarang gitu. Nah, kemudian ini early mature. Early mature, di sini sudah kita punya belur volcanic ada dua di sini. Karena yang ininya sudah extinct volcanicnya kan. Ini yang kemudian menjadi inter-mountain di sini ya. Tapi volcanicnya udah extinct. Kenapa begitu extinct? Karena mental diapirnya sudah pindah ke sini. Si mental diapir pindah ke sini, terus pindah ke sini satu gitu. Jadi yang namanya undasi itu, si mental diapir itu berpindah-pindah terus gitu dari zaman ke zaman. Itulah undasi. Itulah gerakan undasi. Nah, kemudian dia kemudian muncul ke atas, jadilah dia gunung api di sini. Jalur volcanic gitu. Di sini jalur volcanic lagi. Nah, ini tenggelam, istostatik. Jadi, four deep. Four deep. Jadi, kalau kalian lihat di sini ada beberapa kan. Di sini non-volcanicnya ke sini. Tadinya ini non-volcanic, sekarang menjadi volcanic inner up. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada mental diapir yang masuk ke sini. Akhirnya tembus dan menjadi gunung api di atasnya gitu. Nah, lama-lama kemudian ini ke erosi semua kan. Ke erosi. Ini menjadi extinct volcanic. Ini yang tadinya awal-awal di paling dalam yang internnya. Terus ini extinct volcanic juga yang ada di sini. Nah, ini yang hidup, yang aktif. Karena si mentalnya bergerak ke sini kan di apirnya kan. Nah, akhirnya ini yang kita sebut sebagai kratogen area. kratogen, kraten. Itulah kraten yang tadi digambarkan oleh Um Grove itu sebagai daerah yang hampir sebagian besar itu hilang. Sedimennya kan. Di erosi, kemudian masuk ke geosinkuin Indonesia Timur yang salang hidup gitu. Dulu begitu menggambarkannya sih Um Grove gitu ya. Nah, ini sudah terhapus semua di sini. Habis. Makanya ini jadi kraten area, kratenik, mungkin dari isilah kraten, kratogenik area. Nah, ini yang jadi orogenic belt-nya di sini. Oke, kita punya volcanic inner arc, non-volcanic inner arc, four deep. Four deep, di sini four land lagi gitu. Nah, coba kawan-kawan ambil seks ini dan bayangkan dengan Indonesia Barat. Ini apa? Sunda land. Ini Sunda land. Ini yang tadi cekungan-cekungan pengandung minyak di sini ya. Ini begit barisan. Ini four arc ya. Ini outer non-volcanic, pulau Nias, pulau Mentawai, dan lain-lain. ini palung. Ada foreign lagi kalau kita punya microcontinent. Itu foreign lagi. Nah, Van Memelen pun tahun-tahun itu membayangkannya seperti begitu. Makanya diterapkan di Indonesia Barat, dia menggambarkannya seperti begitu. Kalau kita nggak tahu platektonik pun, pasti akan mikir, wah, cok-cok nih Indonesia Barat ya, dengan model ini kan. Itu yang digambarkan oleh Van Memelen. ini publikasi tahun berikutnya, tahun 70-an, karena Van Memelen kan melihat terus. Dibagilah sekarang menjadi lima kelas undasi. Lokal undasi, itu yang paling kecil. Nah, ini disebabkan lakolitik pocket magma. Jadi, ini sebenarnya juga mantel, diapir, tapi dia di paling atasnya gitu, lapisan paling atas gitu. Jadi, ada magma naik masuk ke situ, dan kemudian ada grafiti tektonik penyebab responnya gitu. Ini misalnya terjadi apa? Moose roaming. Kayak model jamur gitu ya, membesar. Atau outflow of mud. Outflow of mud itu seperti apa contohnya? Itu yang kita kenal sebagai mud daya pier. Outflow of mud itu. Atau salt daya pier. Atau lava. Atau melang. Atau collapse dari gunung api. Kalau kita baca bukunya Van Memelen, Van Memelen selalu menggambarkan bahwa gunung api itu nggak bisa terlalu tinggi. Dia akan longsor secara gravitatif dan menyebabkan di kaki-kakinya akan terjadi anti-klin-anti-klin. Itu anti-klin apa? Karena collapse of volcano. Dan semua gunung api di Jawa Sumatera sudah mengalami collapse gitu. Jadi pasti kita akan selalu menemukan di kakinya itu adalah ada bukit-bukit kecil gitu. Itu hasil undasi yang lokal. Gitu. Ya. Nah. Kelas berikutnya lagi. Minor Undation. Nah ini berhubungan juga dengan diapyrism dome genees gitu ya yang masih terbatas dan juga batolit gitu. Jadi lebih besar lagi si daipyr mantelnya disini. Nah ini akan menghasilkan gravity tectonik dan skalanya sudah lebih dalam. Intra-crustle mass roaming. Yang berikutnya lagi adalah meso-undation. Nah ini berhubungan dengan pembentukan jalur pegunungan, busur kepulauan atau for deep trends yang keangkat. Karena itu datangnya dari yang tadi gitu. Seperti yang tadi ditunjukkan oleh Unggrof juga sama kan. Bahwa pulau-pulau terluar dari Sumatera itu dulunya daerah dalam kemudian keangkat gitu. Itu meso-undasi kelasnya disitu. Karena skalanya pegunungan dan busur kepulauan. Terus geo-undasi. Nah ini skalanya lebih kecil dari mental upwelling. Dari upper mental. Jadi lebih besar lagi kan. Kalau ini masih di skalalitosfer. Tetapi di skalalitosfer pun ada gitu. Gerakan-gerakan magma. Nah kalau ini sudah di upper mental. Dan ini yang kita sebut sebagai center of diatropism. Ini yang disebut sebagai center undasi. Nanti ada pertanyaan disitu. Nah ini menyebabkan ada kompresi palung-palung marginal menjadi neb. Karena ada kasusnya gitu. Seperti di Penin dan Alpin. Dan bisa juga diterapkan untuk Sumatera. Karena pernah terkenal di literatur geologi zaman dulu itu yang namanya Jambi Nate. Mungkin kawan-kawan yang senior disini yang pernah baca itu ada tuh tentang itu. Itu menurut Penin dan kelasnya geo-undasi. Di bukunya masih dibahas tuh. Kalau kita baca buku Penin dan yang geo-logi Indonesia untuk Sumatera dibahas soal gitu. Nah yang paling gede adalah mega-undasi gitu. Kalau ini udah global dimensinya. Ini benar-benar datang dari diapir dari lower mental. Kalau ini kan upper mental. Ini dari lower mental. Jadi lebih besar lagi. Dan ini akan menyebabkan pengerutan litosfer. Jadi skill atas soalnya mengerut semua disini. Nah kemudian naiknya mental daya pir ini itu akan dikompensasi oleh tenggelamnya zona-zona geocene coin di dekatnya, di sebelahnya. Dan inilah yang menyebabkan continental drift dan sea floor spreading. tahun 1974 teori pretektonik sudah ada dong. Van Bambelen pun masih hidup di situ. Nah dia kemudian melihat oh ini pretektonik itu hanya main di kulit luar saja gitu. Hanya di litosfer gitu. Jadi Van Bambelen itu bukan menolak pretektonik secara secara ini ya basic enggak. Dia melihat oh itu kan hanya Van Bambelen melihat itu efek efek litosfer saja. Itu yang kita kenal sebagai mega undasi gitu. Itu yang pemahaman Van Bambelen seperti begitu. Nah dari gambar ini mungkin lebih jelas gitu ya bagaimana keluasan dan kedalaman dan ketinggian dari setiap kelas undasi. Ini yang lokal, minor, meso, geo, dan mega. Ya ini skala ketinggian. Ini yang sumber X ini adalah area ya. Area pengaruh dalam diameter gitu. Dalam kilometer. Sementara ini masuk sampai ke dalamnya sedalam apa gitu. Oke, coba kita lihat yang lokal. Lokal undasi itu kira-kira beberapa kilometer di sini. Ini kan skalanya logaritmik ya. Beberapa kilometer di sini. Itu lokal undasi. Tingginya masih di bawah satu kilometer tingginya. Dalamnya masih di CDM cover mainnya. Contohnya apa ini? South dome, subvolcanic doming ya. Seperti lafolitik pocket of magma kayak tadi. Itu lokal undasi. Terus yang minor ini. Miner, pengaruhnya bisa sampai puluhan kilometer. Pengaruhnya. Miner. Tingginya bisa sampai 4 kilometer tingginya. Dalamnya lebih masuk sampai ke basement. Jadi basement komplek di sini. Contohnya Genese Patholitic Dome gitu. Si ininya tuh. Apa? Si mental daya piernya. Meso itu sampai ratusan kilometer pengaruhnya. Tingginya paling tinggi nih. 8 kilometer. Ya. Karena dia bisa menghasilkan mountain range dan island up. Jadi jalur pegunungan itu hasil meso undasi gitu. Dalamannya pun sama. Dalam bagian bawah dari lithosphere. Dan masuk sampai ke esonofir ininya. Asal itunya. Asal mental daya piernya. Terus geohundasi. Ini bisa ribuan kilometer. Ribuan kilometer. Ratusan hampir ribuan kilometer. Ini otomatis turun lagi di bawah 4 kilometer. Tapi ininya upper mental. Asal mental dia piernya. Contohnya di sini apa? Oceanic crisis. Giant ring structure. Termasuk apa yang terkenal tuh. Ring of fire. Itu dari sini. Nah kemudian mega undasi yang paling gede. Ini bisa puluhan ribu kilometer. Bisa ribuan sampai puluhan ribu kilometer. dan ini bisa sampai ke lower mental. Dan ini juga menyebabkan deformasi dari globenya sendiri. Jadi globenya bisa terdeformasi. Nah itulah kelas-kelasnya gitu. Jadi coba kalian lihat ya. Van Molen itu sudah komprehensif masuk ke dalam mental. Bukan hanya bermain di permukaan saja gitu. Jadi jauh lebih maju daripada sekadar geosyne clean. Makanya nanti di terakhir saya akan membawa banyak gambar dari Van Molen untuk disintesiskan dengan mental. Mental tectonik. Plum tectonik. Kenapa seperti itu? Karena Van Molen sebenarnya sudah mengembangkan konsep yang namanya geonomi. That's science gitu. Bahwa geonomi itu merupakan persatuan dari geokimia, geologi, dan geofisik. Geokimia nanti mainnya di sini. Di mentalnya nanti. Perubahan-perubahan mental, petrologinya. Bahkan sudah memasukkan yang namanya eksperimental fisikokimia di mental gitu. Itu sudah dibawa ke situnya. Di geologinya sudah bicara tentang heat flow di geofisiknya. Heat flow, gafimetri. Kemudian seismicity. Kalau geologinya sudah banyak. Jadi pemahaman itu tidak hanya sekedar geologi dan geologi saja. Tetapi juga sudah geofisik, geokimia. Jadi tidak heran kenapa pandangan itu sangat komprehensif. Ini beberapa contoh. Kalau tadi geosyne-keen hanya main di sini. Di lithosphere. Phenomenen tidak. Bahkan dia sendiri sudah menggambarkan masuk ke outer core di sini. Ini outer core kan. Dan Phenomenen di salah satu publikasinya sudah bahas soal teknonik di core. Tekonik di inti bumi itu kayak apa di situ. Ini. Ini lower mental. Ini sclerosphere. Ini bagian sclerosphere itu namanya deepest part of the upper mental. Itu sclerosphere. Itu istilah lama ya. Jadi ini udah upper mental gitu. Nah ini baru ke lithosphere mainnya di sini. Nah ini contohnya nih. ini yang disebut sebagai mental diapir. Di sini hypodifferentiation. Jadi karena ada differential gravity juga sebenarnya. Atau densitas gitu ya. Karena itu bersirkulasi. Nah ini menyebabkan suatu uplift of mental gitu. Mental diapir disini naik. Nah ini kemudian menyebabkan kalau kita lihat mulai ada rifting disini. Ada retak-retak disini kan. Rifting, rifting, rifting. Ini akan naik semua. Ini jadinya apa? Sea floor spreading disini. Sea floor spreading. Nanti ini akan jalan kan si benua ini. Mansuria, Japan Sea jalan. Ini jalan continental drifting gitu. Jadi ini udah digambarkan gitu Orifan Mellon sampai dan ini teritori yang mirip-mirip dengan plume tectonic. 60 tahun kemudian gitu. Berkembangnya. Tapi sudah digambarkan Orifan Mellon dari tahun 31 sebenarnya ya. Yang diperbahori terus. Dan tahun 74 cuma ada plume tectonic. Baru 20 tahun kemudian muncul plume tectonic. Tetapi sudah digambarkan bagaimana model-model mental circulation di dalam lower mental bahkan dan upper mental. Dan akan berpengaruh ke permukaan. Nah, gambarnya kayak gini. Gampangnya nih. Skematiknya. Jadi dari bawah ada mega undesri. Kan mega kan? Skala mega gitu. Mega undesri of upper mental. By mega circuit dari meter in lower mental. Ini naik ke atas. Naik ke atas. Nah disini ada suatu gerakan lateral yang pertama gitu. Di daerah sklorosfer. Ini masih di upper mental. Nanti tembus ke sini masuk ke astenosfer. Ini terus naik gitu. Dan ini yang menyebabkan mental diapir di bawah keraksamudera gitu. Nah, ini kemudian menyebabkan mid-oceanic rifting disininya. Mid-oceanic sea floor spreading disininya kan. Nah, ini kemudian ini akan merupakan daerah yang tinggi secara gravity. Nah, ini akan menggerakkan lempeng-lempeng bergerak secara lateral ke pinggir-pinggirnya gitu. Jadi, ini sebenarnya yang kita sebut sebagai secondary tectogenesis gravity. Kan ini naik nah ini berjalan saja gitu. Ini berjalan saja ke sini. Continentalnya. Nah, ini yang kita kenal sebagai proses oceanization. Jadi, terbentuknya keraksamudera disini. Dan ini yang kita sebut sebagai basal slivers. Jadi, ada suatu plume ya. Kalau sekarang kita nyebutnya plume tectonic yang basic. yang basal bergerak. Jadi, gak heran kenapa disini keraknya akan basal. Itu sudah digambarkan gitu. Jadi, waktu plume tectonic hadir von Mewellen melihat oh itu hanya efek permukaan saja dari teori undasi gitu. Karena itu von Mewellen mengambil tectonic plate itu sebagai pembuktian atas mega undasi. Yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini aslinya nih. Tahun 1933 ini ada publikasi dalam bahasa Jerman. Petanya gitu. Ini peta Indonesia nih. Ini peta Indonesia ditafsirkan dalam undasi gitu. Jadi, ini judulnya adalah struktur neogen kepulauan Indonesia. Kalau dulu sebenarnya sebagai kepulauan Malaya gitu ya. Menurut teori undasi gitu. Coba kalian lihat ini. Ini khusus di neogen gitu. Yang arsir nomor satu ini kratogen 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 transgresif neogen. Jadi, ini wilayah kraton yang tanpa sedimen trans, sedimen neogen. Sedimen transgresif yang neogen. Jadi, gak ada sedimen transgresif neogen di sini. Di daerah-daerah ini. Terus nomor dua yang arsir miring-miring ini. Ya, ini. Ya, miring-miring ini. Semikraton gitu. Ini daerah semikraton dengan sedimen neogen yang transgresif ya, tetapi tanpa atau belum ada pengaruh siklus undasi dari neogen gitu. Jadi, ini area semikraton ya, semikratogen ya, tanpa dengan nah, tetapi di sini ada ini, ada sedimen-sedimen yang neogen gitu. Hanya tanpa pengaruh siklus geosinklin atau belum. Jadi, sebetulnya begitu. Ya. Nah, terus nomor tiga nah, nomor tiga ini. Nah, ini nomor tiga di sini ya. Di sini sudah ada Swellen Habit. Jadi, Swellen itu dia bengkak sebenarnya Swellen itu. Jadi, dia tinggian lah atau struktur tinggian uplift lah. Ya, wilayah uplift di sininya. Ya, yang merupakan apa namanya itu melintang ya, crossing ya. Urbang Ubergang Habit itu dia crossing gitu. Crossing di antara keratogen dan orogen. Orogen itu yang putih ini gitu. Di situnya. Nah, nomor empat yang putih-putih ini semua nomor empat ini ini semua di sini ya. Itu daerah orogennya. Daerah orogennya. Nah, nomor lima di sini kalau kalian lihat ada namanya orogen orogen centren. Jadi, pusat-pusat orogen di situ. Pusat-pusat orogen atau sebenarnya merupakan di mana undasi itu berjalan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada pulau laut, ada selebes gitu ya. Terus ada flores, ada banda ya. Terus ada hamaera. Itu sebenarnya apa sih? Di sini lah sebenarnya asal-muasal adanya mental di hapir naik. Ada mental di hapir naik ke permukaan. Itu adanya di sekitar pulau laut. Ada di sekitar laut Sulawesi. Ada di Sinsuwei Zone. Sinsuwei Center itu di Laut Cina Selatan. Ada di Sulu. Ada di Sedebes. Ada di Banda. Coba kawan-kawan nanti kalau dekati plume tectonic ini persis ada area-area ini. Ini kalau di plume tectonic disayat semua. Karena kan plume tectonic mainnya dengan mental tomography kan. Bisa diselice semua. Dan ini keluar gitu. Jalur-jalur ini. Tetapi Van Mengelen tahun 1931 itu mengamarkan sebagai center of dieteropism. Nah center of dieteropism itu menurut teori undasi asal-muasal dari mental di hapir naik. Dan baru berpengaruh ke sini semua. Ke tectonic-tektonic sampingnya gitu. Jadi ada yang di sini naik, di sini naik, di sini naik. Baru nanti bikin lateral tectonic. Jadi ini merupakan primary tectogenesisnya di sini. Primary tectogenesis, primary tectogenesis, primary tectogenesis, primary tectogenesis membuat lateral tectonic ke samping-sampingnya. Kan gitu undasi tadi kita bahas kan. Gitu. Nah nomor 6. Nomor 6 ini di jalur. Nah ini ya positif begini ya. Kita lihat di sini volcanic mesoundation. Jadi di sini undasi yang kelasnya meso kemudian mengandung vulkanik. Dan dia bikin vulkanisme inenbogen. Inenbogen. Jalur bagian dalam. Inner arc. Ini inner arc. Vulkanic inner arc kalau kita sebut sekarang. Ini jalur vulkanic inner arc di sini ya. Nah terus nomor 7 yang ini. Nah ini nomor 7 yang ini. Nah ini. Ini nih vulkanisme mesoundation. Nih vulkanisme ausenbogen. Jadi jalur luar. Atau outer arc disebutnya. Outer arc yang tidak mengandung vulkanik. Yang kita selalu sebagai non-volkanik arc gitu. Itu sudah digambarkan oleh Van Melun dari tahun 31. Kalau kita kenalnya sekarang ini inner arc terus sampai ke sini kan. Ke bandar kan. Ini outer arc gitu. Kalau zaman itu kan bahasa Jerman merupakan bahasa pengantar yang pengetahuan. Jadi Van Melun menulisnya dalam bahasa Jerman. Nah terus di sini juga digambarkan ada yang lain nih yang tidak pernah kita tahu. Ya ini kelasnya meso nih. Mesoundasi. Mittelswellen. Di sini ada tinggian bagian tengah gitu. umurnya neogen juga. Mesosynclinalen. Sedimentation beacons. Jadi ini ada cekungan di sini. Mesosynclinalen. Ini ada di sini satu sedikit. Nah terus yang lain ini nih. Oh ini nomor 8 belum ya. Nomor 8 nah ini nih yang paling luar nih. Ya itu Neuer nih vulkaniser Ausenbogen di Satunas Kendi. Jadi ini jalurnya Christmas. Jalurnya Christmas Island gitu. Nah ini baru nomor 10 ini nih yang tengah di Papua ini. Nah ini kelasnya geo geoundasi kelasnya. Kelas undasinya. Ya itu ada di Sirkum Australia. Ya kan-kan dia memang mengelilingi Australia. Ya dan merupakan Mittelswellen. Jadi ini tinggian di tengah-tengah dua ini nih. Ini memang kita tahu ini tinggian terus ini ada ada jalur yang nomor dua ini kan. Yang semi-kraton. Ini semi-kraton. Semi-kraton. Ini kratonnya. Ada tinggian di tengah-tengahnya. Makanya disebut sebagai Mittelswellen. Nah Van Mellin sudah membahas teknik Indonesia begitu. Dari tahun 1931 dengan menerapkan undasi. Nah sekarang lebih gampang coba kita lihat ya. Bagaimana proses ini terjadi sekarang. Dan bagaimana undasi itu seperti apa sih teorinya. Ini Sumatera. Ini Malaya. Ini Kalimantan. Van Mellin menggambarkan ini yang namanya jalur-jalurnya. Ada jalur Natunazon. Ada Anambazon. Karimantazon. Ada Tinbelt. Jalur ini. Nah sekarang kita menggambarkannya seperti begini kan. Ini kan present time kan. Ini yang present time di sini. Oh enggak. Ini sampai Upper Jurassic. Nah Van Mellin melihatnya ini kayak semacam wave-like deformation. Tinggi. Turun. Tinggi lagi. Turun lagi. Tinggi lagi. Turun lagi. Tinggi lagi. Turun lagi. Wave-like deformation of the Earth's crust. Itulah undasi. Nah baru di sini Van Mellin menggambarkan ininya prosesnya. Nah prosesnya dimulai dari sini Devonian gitu dulunya. Devonian di sini ini hanya semacam ada Jocene Klein di sini ya kan. Nah ini ada Jocene Klein ini ada tingian-tingian yang tadi baru ini diisi sedimen. Nah tetapi mulai ada dia masuk ke ini ya kita mulai masuk di sini ada Oviolet Basic Ultra Basic Ignyus Rock Amfibolitik jadi di sini ada magma yang ultra basah masuk ke sini. Itulah yang kemudian nanti pada saat dia sudah tersinggap menjadi Oviolet. Kalau sekarang kita Oviolet menganggapnya di bawah dari Krak Samudera kan di emplacement ke pinggir benua gitu. Kalau Van Mellin menggambarkan ini enggak ini dari status awal sudah ada gitu. Hanya bagian dari mental daya peer yang basic gitu. Nah begitu kena nah dia bikin volcanic di sini ya kan bikin volcanic dan volcanic-vocanic ini sifatnya akan basic semua. Volcanic basic keluarnya gitu. Nah di sini mulai naik nih di sini mulai datang satu ada yang mental daya peer naik dan di sini turun kan karena dia esosastik makanya di sini sebut ada danau trend di sini. Danau itu istilahnya di sini. Kalau kawan-kawan yang suka masuk ke Kalimantan pasti ada yang ada yang tahu namanya danau formation itu di sini. Itu istinya oceanic fesis semua. Nah digambarkan oleh Van Mellin model-model begini gitu. Nah lalu ada lagi yang namanya mental daya peer berikutnya datang gitu. Yang putih ini. Yang putih ini kalau kita lihat ini nih nomor A ini kan. A ini apa? Dia granitic consolidated after permotriastic orogenesis. Jadi ini magma yang umurnya permotriastic dan sifatnya granitic. Nah ini kemudian mendorong dia gitu. Mendorong dia di sini juga naik di sini turun naik lagi turun lagi. Nah ini akan mengikuti di atasnya gitu. Akan mengikuti di atasnya kemudian akan mensuplai magma. Jadi tidak heran kalau misalnya gunung-gunung api itu akan mengalami diferensiasi magma misalnya dari basic ke acid ke asam. karena ada mantle di akhir yang baru masuk. Ada astenolid lain. Nah ini sendiri bikin wave-like deformation di sini. Nah kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat ini ada mantle yang lain yang nomor B ini yang masuk nih. Yang berikutnya lagi. Ini kalau kita lihat yang B ini kan. Nah B ini adalah granite consolidated di ujung triasik. Jadi di triasik dia masuk. Masuk. Dia bikin lagi jadi di sini ada adjustment gitu. Ada re-adjustment selalu di sini. nah ini makin-makin gede kan. Makin besar. Nah kalau dia makin besar akan bikin volkanik baru di sini. Di sini volkanik ini udah ditinggalkan. Makanya tadi disebut sebagai extinct. Extinct volkanik. Di sini ada lagi yang baru gitu. Dan dia bikin ini lagi. Coba kawan-kawan lihat nih. Ada kompresi di sini kan. Ini kompresi datang dari mana? Bukan oleh kompresi dari luar gitu. Tetapi karena gravity respon. Jadi ini naik. Itu yang disebut sebagai tektonigenesis primer. dan dia bikin akan secondary tektonigenesis yang bergerak lateral ke sini. Gravitative energy. Makanya di sini terlipat gitu. Jadi jangan dicari lipatannya dari external forces. Bukan far-field stress tapi dari sininya sendiri. Nah yang terakhir masuk ini. Magma yang ini. Yaitu magma yang membawa tin. Membawa timah. Dan umurnya juresik. Masuk ke sini. Sehingga dia sekarang posisinya ada di sini terakhir gitu. Dan ini semua ngikut-ngikuti. Nah kalau misalnya sekarang di tempat itu ditemukan oviolet yang warna nomor dua ini. Ini oviolet. Oviolet di sini. Di sini tersingkat oviolet juga kan. Di sini tersingkat. Kamen-karen menggambarkannya itu bukan sutur. Bukan sutur yang merupakan hasil kolision antar-antar teran gitu. Tetapi memang bagian. Bagian dari awal. Dari awal-awal sendiri yang dibawa-bawa bulak-balik bulak-balik ke dorong-dorong. Gitu ya cara menggambarkannya. Nah ini menggambarkan Jawa Tengah seperti begini. Itu tadi Sundaland. Sekarang Jawa Tengah. Sekarang kita melihatnya model-model begini melihatnya gitu. Ini Pestosian Holosnya kan kayak gini bentuknya. Coba kita ikutin dari awal. Dulunya begini gitu. Ini di selatan, ini di utara. Di sini ada Geosin Klein. Ini saya ambil dari keterangan dari bukunya Van Melen tahun 1949. Aplift of South Java G-Anti Klein. Kemudian ada Subsidant North Java Geosin Klein. Jadi ini diangkat, dierosi sedimen, dilarikan sedimennya masuk ke sini semua. Dan ini dicirikan oleh pengendapan Limestone Sigugur dan Volcanic Plastik Merauk. Itu ada semua sekarang di Jawa Tengah. Berikutnya lagi. Nah mulai ada datang di sini nih coba kawan-kawan lihat ini. Nah ini nih. Ada magma ini nih. Ini mantel di api yang pertama. Awalnya ini nih. Yang warna hitam ini. Ya karena yang namanya magma itu selalu induknya itu basic. Contohnya apa? Mantel. Astenosfer itu semua basic. tidak ada yang acid. Acid itu hanya merupakan diferensiasi magma berikutnya. Semua induk parent magma itu akan basic or ultra basic. Karena yang namanya astenosfer kan basic kan? Atau ultra basic. Nah makanya di sini kalau kita lihat ini yang pertama ada. Dan ini menyebabkan adanya all un-resist volcanism yang pertama ada di sini. Mungkin dia dipicu dari sininya. Terus di sininya mengendapkan first mal of tooth first bracia second mal of tooth. Ini istilah sedimentasi di daerah Karangsambung atau di daerah Cilacap atau di daerah Kebumen yaitu dari Harlov asalnya. Terus ada juga penenggalaman gyosin clean deposition di sininya. Dan disupply oleh ada endapan penyaktan beds yang merupakan submarine basal volcanic. Nah ini di sini. Jadi kalau misalnya di daerah Karangsambung ada oviolet kan belum mengambarkannya dari sini datangnya. Kemudian didorong lagi berikutnya ada geanticlean yang keangkat. Ini makin gede di sini. Kalau di sini kan baru awal-awal baru awal-awal tapi sudah mengendapkan all un-resist di sini. Ada all un-resist. Nah di sini makin besar di sini ya. Kawan-kawan lihat di sini kan. Ya geanticlean itu didorong. Didorong lalu broke down. Nah di sini ya broke down ya karena apa? Karena secondary tectogenesis. Tadi kan kita sudah bahasnya di konsep geosin clean. Begitu ada primary tectogenesis kita punya secondary internal gravitative energy yang larinya ke sini. Dan ini akan bikin tectonic di sini. Jadi semua tectonicnya itu adalah gliding tectonic. Nah kemudian gerakan vertikal yang diferensial ini menyebabkan strong gravitational tectonic. Nah ini sudah ada di sini kan. Nah ini baru diikuti oleh pengendapan second bracia sliding deformation in geosin clean. Ada sliding kan di sini ya. Nah ini slidingnya. Nah ini gliding tectonic ini terjadi di geosin clean. Jadi ini gayanya bukan gaya dari gaya dari luar. Tapi karena gravitatif energy responnya ada di sini. Nah kemudian berikutnya lagi ada yang lain yang masuk di tengah-tengah sekarang. Coba kawan-kawan lihat nih. Ada yang masuk di sini kan. Nah akibatnya apa? South Jawa akan relaksasi tenggelam di sini. Termasuk gunung apinya tenggelam gitu. Itulah yang menyebabkan gunung api hilang di bagian Jawa Tengah, di bagian selatan, gunung selatannya. Ini nih. Hilang kan. Absent of Southern Mountain di situnya. Lalu di sini dihendapkan Maltuf dan Karangbolong Limestone di sini. Karena dia tenggelam di sini. Dan kemudian juga apa? Menyebabkan broke up di sininya kan. Pada patah-patah. Kok batah-patah? Ya karena di sininya keangkat gitu. Baru di sini dia akan ngikuti. Responsif aja gitu. Oke. Nah di Leitmiocene sampai Middle Pleiocene South Serayu keangkat lagi. Kok keangkat? Karena ada Mahoma baru di sini naik. Ada astronaut baru naik ke sini. Naik ke sininya. Jadi keangkat lagi di sini. Kalau keangkat lagi di sini, akibatnya apa? Akan ada notice shifting sistem dari crustal wave. Bergerak ke sini. Nah ini ada juga bergerak mulai ini. Karena dia di sini naik. Otomatis akan turun dulu. Baru di sini naik lagi kan. Nah akan ada gunung-gunung api yang mulai naik ke North Serayu di sini. Nah akhirnya di sini jadi gede ini. Naik kan sekarang kan. Ini keangkat semua. Keangkat semua. Kalau ada yang keangkat pasti di sini akan mengikuti gerakan gravitatif energinya gitu. Atau gravitatifnya gitu. Ini keangkat sekarang di sini akan mengikuti bentuk-bentuknya gitu. gitu ya. Jadi perubahan-perubahan dari mental daya peer ini naik terus dia pindah. Pindah-pindahnya ini itulah gerak-gerak undasi yang ada di vertikal tapi akan segera diikuti oleh lateral gravitatif energinya. Tergantung skalanya kan. Kalau skalanya mungkin ini antara skala lokal to minor to meso mungkin. Sampai ke meso mungkin kan. Kalau skala-skala ini. Karena ini bermain sebagian bisa diminta recover kemudian masuk ke sub-clustal-nya. Nah ini untuk Sulawesi ini. Ini Sulawesi juga sama. Ini Selat Makassar. Kalau kita lihat ikuti nah sekarang coba kita ikuti yang bentuknya yang terakhir. Quarter. Ini Selat Makassar. Di sini ada Spermonde Self di sini. Ini pantai barat yang Sulawesi Selatan. Ini masuk ke Sulawesi Selatan di sini. Ini ada yang Walanet Depression yang terkenal. Terus di ada Gunung Lompok Batang. Ini Western Divide Mountain yang memisahkan antara Sengkang Barat dan Sengkang Timur. Terus di sini Gunungan Bone masuk ke Cukungan Bone. Kita bentuknya kayak gini sekarang terakhir. Nah coba kita ikuti dari awal. Pertama di sini. Di sini kan ada Gunung Api nih. Ada Volcanic kan. Nah menurut ini Volcanic-Volcanic yang terestrial. Ini kan daratan kan. Ini daratan. Ini baru lautnya gitu. Nah ini. Ini umur paleogen. Jadi ini Tonasa nih. Ini Tonasa. Tonasa kalau kawan-kawan yang tahu Sulawesi Barat ya geologinya ini mungkin yang kita kenal sebagai Formasi Toraja atau Formasi Malawa yang Eosan yang Eosan yang Ekevelin Tanjung nih. Yang ini nih. Yang paling bawah pasir. Baru ditutupi oleh karbonat tonasa di sini. Dan ini seumur dengan gunung-gunung api yang ada di sini. Atau lebih tua. Jadi yang namanya gunung-gunung api yang Volcanic ada di dalam saat Makassar itu dulunya adalah gunung api terestrial. Gunung api daratan gitu. Bukan samperin Volcanic. Nah saya ingat ada dua sumur yang nembus sumur Rangkong dan sumur Taluku di tahun 2010-2012 dan menemukan Volcanic di sini. Volcanic ini ketemu. Ketika dilakukan analisis isotope dan itu nyata gitu. Itu bukan Oceanic Volcanic tapi Continental Volcanic. Jadi Seisenfamilin itu bisa dipakai. Walaupun dia menggambarkannya dengan teori undasi gitu. Oke. Nah kemudian ini yang memiliki ini apa? Mental diapir ini. Jadi ada mental diapir di sini naik. Jadi saat itu si Makassar Street bisa menjadi disebut sebagai center of undation. Nah ini menghasilkan ini. Oke. Berikutnya lagi ini yang datang. Nah ini beda kan ini. Ini kan lain kan simbolnya kan. Berarti ini datangnya punya A nih. Ini mental pertama yang datang. Mental diapir. Naik di sini. Bikin yang namanya Makassar Undation. Pindah. Pindah ke mana? Pindah ke daratan Sulawesi. Di sini naik. Dan ini bikin gunung-gunung yang ini. Dan ini middle miocene. Inilah gunung-gunung yang menghasilkan gunung-gunung api Enrekang Volcanic atau Cambah Volcanic. Enrekang lah ya. Enrekang Volcanic. Ini nih. Yang di atasnya si Tonasa Platform. Tonasa Karbonat. Dan ini didekositkan gue sampai ke sini. Sampai ke dekat laut. Dan ini yang ditembus oleh sumur Sub Oil di daerah-daerah sini. Kan dia menemukan Volcanic yang umurnya Myocleo. Hasil dari sini. Nah itu hasil siapa? Itu hasil Undasi ini. Undasi Mahmah ini. Atau mental diapir. Atau astenolidnya ini. Nah kemudian berikutnya lagi mau-mau ini ada sedikit relaksasi di sininya. Di yang neogen kalau kita lihat ini agak naik. Naik lagi sedikit. Walaupun nggak ada Mahmah baru. Tapi ini naik. Kita bisa lihat di sini. Ini naik sedikit karena mungkin ada relaksasi. Di sini naik kan. Nah ini akan naik-naik sedikit. Ini keangkat. Di sini akan turun. Akan jatuh. Ngeblok di sini. Nah tetapi berikutnya lagi di umur-umur yang terakhir naik ini. Si ini nih. Nah bentuk ini nih. Yang C ini naik semua. Dan ini yang gede gitu. Dan ini yang memastikan Gunung Lompok Batang gitu. Jadi nggak mengherankan kenapa Gunung Lompok Batang itu umurnya kuarter. Memang umurnya kuarter gitu. Nah Van Mullen menggambarkannya karena ada undasi yang baru gitu. Di sininya. Kalau kita dalam praktekonik menggambarnya sebagai post-collision volcanism. Si Lompok Batang itu. Kalau Van Mullen nggak. Menggambarnya bentuk kayak gini. Dan ini juga akhirnya mematahkan mengangkat Western Divehead Mountain. Mengangkat Bone. Tetapi menurunkan dengan cara block vaulting gede-gedean Bone dan Selat Makassar. Jadi Selat Makassar yang kita dapatkan sekarang mendalam itu di umur kuarter. Kalau menurut Van Mullen. Gitu. Penggambarannya. Dan kita bisa dilihat di sini nih. Ini block vaulting ya. Block vaulting. Ini block vaulting. Ini block vaulting. Block vaulting semua. Itu karena apa? Relaksasi. Relaksasi dari adanya astenolid baru yang masuk ke arah sini. Papua sekarang. Kita lihat yang Papua. Papua dulunya ini bagian dari Australian. Terus kita ini bagian dari Melanesian. Di tengah-tengahnya kita punya yang namanya circum Australian geocene climb. Gitu ya. Nah ini yang dikenal tadi yang Mittelswellen itu ini. Yang tadi dalam bahasa Jerman itu Mittelswellen itu ini. Mittelswellen di antara dua semi-kraton. Kratonik. Yang hasil kratonnya jauh ke Australia kan. Jadi ini kalau yang tadi gambar ada peta Indonesia itu ini semi-kratonik geocene climb. Eh semi-kratonik si ini. Ini semi-kratonik ini yang Mittelswellennya. Punggungan besar. Di tengah. Di tengah-tengah. Nah. Dulunya begini gitu. Dan ini mengendapkan karbonat-karbonat. Ini kan mengendapkan umur Eosin ya. Berarti ini karbonat yang kita kenal sebagai Papua New Guinea Limestone Group. Kalau di Salawati Basin ini kenal sebagai Faumai. Faumai Formation di sini. Nah baru di sini ada erosin yang lain. Nah di sini mulai naik nih. Mulai naik. Di sini mulai naik. Karena ada astronolit yang masuk ke sini. Mulai ngangkat di sini. Tetapi ini masih median volcanic median ridge. Non-volcanic. Masih non-volcanic. Ini juga masih non-volcanic sama. Kenapa masih non-volcanic? Karena mahmanya masih jauh di bawah. Belum tembus. Begitu tembus mungkin ini ada relaksasi. Ada sesar. Sesar. Ada diatrem kan masuk. Jadilah gunung api. Jadi yang namanya di sentra rinsu Papua pernah ada gunung api? Pernah ada gunung api. Dan memang ada terbukti di Papua New Guinea kan. Ini ada. Ini juga ada gunung api. Nah di tengah-tengahnya di indah panas sedimen seperti ini. Ini yang kemudian jadi jadi apa? Jadi jadi foreign basin kan. Yang dikenal sebagai Aki Megah Iwur Basin adalah ini. Kalau kita kenalnya sekarang apa ini? Ini daerah coalition kita kenalnya sekarang. Terus ini merflakte kita kan. Yang di utara Papua gitu. Nah baru kemudian di berikutnya lagi. Ini si magma ini diangkat dengan magma yang berikutnya datang di sini. Ada astronaut naik. Dan ini akan tinggi banget di sini. Akan naik tinggi sampai ke snow mountain tumbuh di sini. Terus ini ada block vaulting-nya di sini. Terus ini bikin secondary gravitatif lateral deformation di sini. Ini juga sama di sini. Keangkat. Terus ini jadi gunung siklop yang non-volcanic. Karena ini akan angkat bagian-bagian paling bawahnya. Si Kristalinskis-nya kalau disebutnya. Itu. Jadi Firmelum menggambarkan model gitu. Si ini tuh. Si terjadinya central range of Papua itu. Nggak ada coalition kan di sini? Nggak ada. Nggak ada coalition. Oke. Itu undasi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mendapatkan inputnya baik dari geosyncline dan undasi secara ringkas ya. karena kepada angkatan saya dulu itu nggak diajarkan dengan detail seperti yang saya terangkan barusan. Itu pun hanya ringkasan. Nggak tahu ke kawan-kawan yang lebih baru. Mungkin nggak juga. Apalagi ke kawan-kawan yang baru ya. Lebih junior dari saya waktu itu angkatannya. Patektonik. Patektonik kita sudah biasa tapi saya hanya bawa beberapa ini saja. Konsep-konsepnya saja ya. Patektonik teori. Disimpulnya sebagai revolution in a science. Otomatis ya. Karena memang global. Menerangkan seluruhnya gitu. Kenapa begitu? Karena dia didukung oleh banyak sekali earth scientist di seluruh dunia. Dan itu pun mendapatkan konsepnya itu sangat komprehensif ya. Sesudah ada penelitian geomarin yang besar-besaran. Karena tahun 50-an terakhir itu kan mulai ada penelitian geomarin dengan global global challengers. Dan dia banyak sekali melakukan analisis-analisis geofisika di laut. Di marine. Dan sebelumnya pun sudah ada teori-teori continental drift dari Wegener. Ada sea floor spreading sea floor spreading akhirnya dipelajari dari pembetaan dasar laut itu. Itu dikembangkan oleh Harry Hask. Dan kemudian ada oceanic transform oleh Tuzo Wilson tahun 65. Menyegarkan kawan-kawan saja ini karena pasti ini sudah belajar soal ini ya. Walaupun continental drift itu diusulkan 50 tahun sebelum oleh Wegener tahun 15-1915. Teori platektonik itu belum berkembang sampai tahun 60-an awal gitu. Pada saat mulai dilakukan marine geological survey di situ. Waduh. Data begitu banyak membuka semua gitu ya. Bahwa memang rog bumi itu terpecah-pecah gitu. Litosfer itu. Apalagi didukung dengan data magnetik dan data seismiknya. Nah kemudian banyak sekali para saintis yang terlibat gitu ya di dalam global technic teori ini termasuk di Indonesia ya Pakatili waktu itu. Nah kemudian pekerjaan-pekerjaan ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa hal. Pertama dari oceanic topographic mapping ini geomarin survey sangat banyak mendukung ini. Terus geomagnetik seismologi dan general geologi ya. Mountain building magnetic evolution heat flow dan lain-lain. Nah ini yang namanya continental drift dan ini gambar asli ini gambar asli dari Van Mogener walaupun ada di bukunya Miller. Tapi ini gambar asli dari Van Mogener. Menarik sekali ya bentuknya sama dengan rekonstruksi pretektonik yang sekarang ada gitu. Coba kita lihat nih. Indonesia aja masih seperti ini kan. Ada bagian barat bagian barat terus akhirnya nanti datang si Papua ke sini kan gitu. Persis gitu dengan yang sekarang gitu. Padahal itu Wogener menggambarkan hanya dengan khayalan saja gitu. Itu khayalan yang luar biasa ilmiah gitu dan hebat sekali. Kalau section-nya kayak gini ini. Ini juga dalam bahasa Jerman karena kan Alfred Wenger orang Jerman gitu kan. Ini yang namanya saw itu adalah sial ya. Silikon aluminium. Jadi ini krak sial. itu terapung di dalam kraksima gitu ya. Silikon magnesium. Ini untuk Amerika Selatan ini Afrika gitu. Terpisah ini kan. Nah ini nih. Ini Sud Amerika, South Amerika terus ini Afrika di sininya kan. Dia terapung di antara ini gitu. Oke. Nah sekarang kita sudah banyak dukungan gitu ya. Apalagi dengan fosil-fosil seperti ini. Contohnya misalnya kita punya fosil Mesosaurus yang ada di sini. Ini yang ditemukan ada di bagian Selatan South Amerika ditemukan juga di bagian Afrika. Terus ini yang namanya Glossopteris gitu kan. Glossopteris pun ada di Sumatera ditemukan ya. Glossopteris. Ada di Amerika Selatan, di Afrika, terus di Madagaskar, di India, ada di Antartika sampai ke Australia gitu. Nah yang di Australia itu yang kebagian masuk ke Sumatera gitu. itu kita punya Glossopteris. Terus kita ini Listrosaurus. Listrosaurus ditemukan di Afrika dan India. Terus yang ini, yang oh tadi udah budaya. Nah ini nih. Yang Sinonatus ini nih. Sudah di Amerika dan Afrika. Dulunya dianggap itu ada jembatan daratan gitu di sini kan. Ada jembatan daratan gitu. Enggak ada jembatan daratan. Yang kita pahami adalah dulu mereka semua bersatu. Benua-benua ini. Ini yang namanya, kita kenal sebagai Gunwana kan. Nah kalau sekarang terpisah-pisah ya si fosilnya ke bawah gitu. Karena mereka terpisahnya sesudah fosil. Sesudah jadi fosil. Nah saat-saat itu Wagener ditanya gitu. Apa penyebabnya gitu Continental Dream? Sebenarnya Continental Dream itu kenyataan ada. Memang benua-benua itu memang begitu. Tapi begitu ditanya mekanismenya Wagener waktu itu bilang ramah rotasi. Rotasi bumi. Nah itu yang kemudian nggak diterima oleh para ahli. Tapi zaman-zaman itu Altered Holmes ya geologi Inggris itu sudah mengembangkan dia pendukung Continental Drift gitu. Karena banyak para ahli saat itu pada saat zaman Geosyncline menolak banget kan yang namanya Continental Drift. Luar biasa kan. Jauh banget dari fixes menjadi mobilis seperti itu gitu. Tetapi Altered Holmes bisa menggambarkannya bahwa itu karena produk mental convection gitu. Di sininya ini. Jadi ini ada Continental Block di sini. Pecah. Nah ini menjadi pulau-pulau dan ini bergerak gitu. Karena digerakkan oleh ini. Walaupun Altered Holmes menggambarkan lateral kalian bisa lihat disini. Ini masih disebutnya Geosyncline. Geosyncline. Ini Geosyncline. Karena waktu itu kan tahun 2008 masih Geosyncline. Walaupun sebenarnya menggambarkan lateral tektonik kan. Ini sebenarnya kan pretektonik nih. Arus konveksi gitu. Nah pretektonik teori kita tahu bahwa ini menunjukkan penjelasan yang sangat unified. Semua pola-pola di bumi gitu ya. Bahwa yang namanya permukaan bumi itu tersegmentasi menjadi intek utuh ya semi-rigid slack or plate dari lithosphere gitu. Yang bergerak satu sama lain dan terapung di antara di atas yang less rigid under mesh. jadi ada satu masa di bawahnya yang less rigid yang disebut sebagai astenosphere. Nah kemudian sambungan di antara plate-plate itu itu hampir selalu berhubungan dengan jalur seismik ya. Karena kita tahu kemudian bahwa itu daerah convergen daerah benturan. Nah terus dikenal ada tipe tiga sambungan gitu. Divergent di mana platenya itu saling menjauh satu sama lain. Convergent yang saling mendekat. Kemudian yang simple shear transform. Jadi ini saling berpapasan aja gitu. enggak menjauh, enggak mendekat, tapi saling berpapasan lewat aja gitu. Nah terus major earth features, semua pola-pola yang tadi kita lihat di awal-awal itu origin of mountains, palung, dan lain-lain, itu bisa dijelaskan dengan sangat menguasai oleh platektonik. Sebagai contoh bahwa yang namanya jalur pegunungan itu terjadi convergent plate, boundaries gitu. Benturan gitu. Jadi pegunungan itu memang karena benturan gitu. Bukan karena diangkat dari sedimen. Apakah ada efek geosynclin? Itu nanti kita akan bahas di terakhir. Platektonik is real, benar gitu, terjadi gitu. Memang ada benturan. Tapi ada enggak efek proses dari geosynclinal proses terlibat gitu pada saat ada benturan? Saya percaya sih ada. Ini gambar sederhana untuk mengembangkan bagaimana platektonik ya. Kita lihat, inilah yang terpecah-pecah jadi segmen-segmen gitu. Gambarannya kan enak dilihat kan kalau ini. Gambarannya gampang gitu. Jadi yang namanya lithosphere bumi ini terpecah-pecah gitu. Menjadi belasan lah ya, belasan lempeng di seluruh globenya. Karena ini, ya ini kita sudah sama-sama tahu lah ya. Karena ini panas di sini ada arus konveksi. Ini bergerak gitu. Jadi kayak rakit aja gitu. Terapung. Dari zaman Wagener pun sudah tahu kalau ini krak sial, silikon aluminium yang terapung di atas krak sima gitu. Yang lebih padat. Maka ini terapung, ininya bergerak, semi-rigid, ya ini jadi lempeng seperti begini. Nah, yang harus kita lihat itu, karena saya juga melihat para geolog pun kadang-kadang suka miskonsepsi gitu. Soal lempeng itu dimensinya apa. Jadi jangan pernah menyebut yang namanya lempeng itu krak. Yang namanya lempeng itu lithosphere. Nah ini. Mungkin kalian masih ingat pembagian ini ya. Ini walaupun sederhana sering misleading gitu. Ini seismic layer, ini yang reological layer di sininya gitu. Nah yang namanya lempeng itu ini gitu. Ini satu lempeng segini. Jadi bukan lempengnya, bukan ini gitu. Kalau di sini krak. Ini krak benua, ini krak samudera. Tetapi di bawahnya itu ada yang namanya continental lithosphere. Ini sebenarnya bagian mental. ini sebenarnya lithospheric mental disebutnya ini. Lithospheric mental. Tetapi ini disebut lithosphere secara umum gitu. Nah ini yang namanya continental lithosphere karena ada di bawah benua. Nah ini yang disebut sebagai oceanic lithosphere. Jadi yang namanya lempeng benua, continental plate itu bukan hanya segini. Tapi ke bawah-bawahnya gitu. Jadi yang bergerak itu seluruh-seluruh ini bergerak semua. Nah ini lempeng samudera, oceanic plate. Ini oceanic plate di sini nih. Bergerak semua. Kalau di sini kan kebetulan hubungan pasif margin kan. Jadi di sini nggak ada subduksi gitu. Nah ini lempeng samudera di sini. Ini lempeng samudera, ini lempeng benua gitu. Jadi jangan menganggap yang namanya lempeng itu hanya kerak. Kerak benua atau kerak samudera. Tapi continental lithosphere dan oceanic lithosphere. Itu yang harus kita ingat. Dan ini semuanya yang terapung. Karena ini lebih rigid dibandingkan ini. Ininya less rigid, ininya rigid gitu. Secara geologi kan. gitu ya. Karena yang mengangkatnya itu ini. Oceanosphere ini gitu. Jadi kira-kira tebalnya lempeng itu ya 150 km kalau untuk benua di atasnya. Lempeng benua. Kalau lempeng samudera kira-kira tebalnya sekitar 100 km. Keraknya sendiri jauh kan. Ini keraknya paling hanya 5-10 km. Kalau ini bisa sampai 30-40-50 km. Itu ya. Karena kadang-kadang kita suka misleading gitu. Jadi yang namanya lempeng itu adalah skalanya lithosphere. bukan crust. Nah. Sekarang kita tahu ini dibagi semua kan. Jadi seperti gini. Gede ya. Ini dimensinya besar karena ini hanya proyeksi peta aja gitu. Jadi ini bukan ukuran sebenarnya dari lempeng. Karena ini dibuka. Dari globe dibuka gitu. Tapi ini yang lempeng-lempeng kita gitu. Indonesia adalah bagian paling selatan atau tenggara dari lempeng Eurasia disininya. diapit oleh lempeng Filipin. Terus ada disini ada lempeng Pasifik. Itu jadi utaranya Papua. Dan kita punya Australian Indian Plate. Yang merupakan lempeng sebagian lempeng samudera sebagian lempeng benua. Itu yang tadi gambar tadi. Dan disini gak ada subduksi kan. Berarti disini pasif margin. Jadi hubungannya kalau kita potong begini dari sini ke sini itu mirip dengan ini. Nah kayak gini nih. Ini Australian-nya ini samudera Indian-nya gitu. Dan itu yang sama-sama masuk ke Indonesia gitu. Tapi akan berbeda kan. Indonesia Barat akan terjadi subduksi. Karena lempeng samudera Indian-nya yang masuk. Di sini yang terjadi adalah collision. Karena lempeng benua Australia yang masuk ke sini. Nanti kita bahas di teori Teran. Nah ini gambar-gambar yang bagus dari Press and Seaver untuk menggambarkan model-model seperti itu. Nah ini kalian- Kalian lihat nih. Ini kan kayak gini kan gambarnya gak hanya ini kan. Ini lithosphere gitu. Ini satu lithosphere yang bergerak semua gitu. Di atas astenosphere. Nah ini ini kita bisa melihat di sini ini mid-oceanic ridge-nya kan. Dimana lempeng saling berpisah. Divergent. Ini posisinya ada di samudera Atlantik kan di sini. Ini European plate bergerak ke sini. Ini yang North American plate bergerak ke arah sana. Berarti ini astenosphere-nya gitu. Nah ada juga yang terjadi di benua di lempeng benua. Ini kan lempeng samudera-nya kan. Nah terjadi di lempeng benua di sini. Itu adanya di East African. Nah di sini nih. Ini yang dikenal sebagai East African Reveille. Dan ini masih jalan terus sampai sekarang gitu. Jadi beberapa bulan lalu kan ada berita tuh tiba-tiba ada retakan tanah besar di daerahnya Somalia ya. Somalia, Kenya gitu. Menerus. Itu sebenarnya efek efek normal saja gitu. Karena ini lagi bergerak terus kan. Ya walaupun mungkin hanya 20-30 cm per tahun. tentunya kan lumayan gitu. Ini continental rifting gitu. Ini prosesnya gitu. Jadi ini suatu waktu nanti akan akan pindah ke sini. Dan ini akan ngebuka sea floor spreading baru. Dan itu sudah terjadi di Laut Merah. Ya Laut Merah itu sudah kerasa muda gitu. Dan ini merambat ke kebenuannya gitu. Nah ini. Ya ini yang Laut Merah ini sudah bawahnya itu sudah oceanic rush. Jadi sudah keluar di sini. Walaupun masih kecil. Itu yang divergent gitu. Kalau yang convergent banyak kasus di Indonesia. Ini model Sumatera Jawa nih. Ya jadi ada lempeng samudera. Ini yang hitam ini kerak samuderanya. Lempeng samudera. Nah ini bertemu dengan lempeng benua. Ini kan kasusnya di Sumatera dan Jawa kan. Model-model begitu. Atau ada yang seperti gini modelnya. Ini sih sama aja gitu. Untuknya kan. Nah ada juga yang benua ketemu benua. Nah ini nih. Ini collision namanya. Kalau ini subduksi. Ini hamalingan ini mirip gitu. Lebih kurang mirip sebenarnya. Nah nanti kalau misalnya oceanic ketemu oceanic. Kalau ini kan ada benuanya nih. Ini benua ketemu oceanic. Ini gambarnya ini sama gitu. Sebenarnya kawan-kawan. Kalau yang namanya busur kepulauan. Secara definitif. Itu mesti kerak lempeng samudera bertemu dengan lempeng samudera. Itu the proper island arc. Jadi yang namanya Sumatera Jawa itu bukan island arc. Tapi sering disebut sebagai continental margin arc. Atau continental arc. Yang namanya oceanic island arc itu contohnya ada di Flores. Terus di Halmahera. Terus di Sulawesi Utara gitu. Sisanya yang lain bukan island arc. Nah. Ini collision di sini. Convergence margin. Dan dia mengangkat Himalaya di sininya. Jadi benua dan benua pun bisa ketemu. Tapi jangan salah. Yang namanya collision seperti begini. Benua bertemu dengan benua. Itu selalu diawali oleh yang namanya subduksi. Jadi sebelum collision seperti begini. Ada subduksi dulu. Hanya dia kemudian membawa benua di sininya. Kalau di sini kan nggak digambarkan ada benua kan. Tapi di tempat lain. Misalnya. Ada benua digendong sama ini. Itu dia datang pelan-pelan. 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 Akhirnya docking. Benua ketemu benua. Itu seperti begini. Jadi pengenungan Himalaya itu dulunya didahului oleh subduksi. Dari lempeng samudera di depan India. Sekarang udah nggak ada kan lempengnya kan. Karena sudah kemakan semua. Nah sekarang itu sudah kontak antara benua India dengan benua Eurasia. Itu yang kita sebut collision. Jadi selalu semua collision didahului oleh subduksi. Termasuk pembentukan pulau Indonesia. Karena ke pulau Indonesia dibentuk oleh collision of Teran. Nah artinya pasti dulunya ada subduksi Teran dengan Teran yang lain. Apakah protektornya itu benar-benar? Betul. Karena ini dibuktikan dengan GPS. Sekarang kan kita punya teknologi GPS kan. Dan ini ditempatkan di berbagai tempat. Posisi-posisi stasiun saat GPS-nya itu. Dan dia mengukur secara time series. Jadi dia misalnya mengukur selama 10 tahun. Diukur pendudukannya tiap tahun. Si stasiun itu. Dan stasiun itu bergerak setahun-setahunnya. Karena sangat detail, resolusinya tinggi. Per milimeter itu bisa diketahui. Maka akhirnya bisa di-plot. Bahwa lempeng-lempeng ini bergerak kayak gini modelnya. Jadi ini kevektor. Ini kecepatannya gini keskalanya nih. Ini misalnya bergerak ke arah kanan 10 cm per tahun. Berarti ini kira-kira berapa? Mungkin ini 10 cm. Atau belasan. Lebih sebelasan. Ini berarti lebih pendek. Nah berarti kalau kita lihat Indonesia itu ditekan. Ditekan baik dari selatan. Karena di sini ada lempeng samudera Hindia yang masuk. Lempeng benua Australia yang masuk. Terus juga ada lempeng Pasifik dan Filipina. Si plate yang bergerak ke arah sini. Ini yang putus-putus ini apa? Ini gerakannya pelan sekali. Mungkin ini di bawah 1 cm bergeraknya. Ini udah gak bergerak lah istilahnya. Kayak seperti ini. Seperti Afrika udah gak bergerak. Coba kawan-kawan lihat. Di dunia ini yang paling aktif sih kemana? Ini. Wilayah kita. Wilayah Indonesia itu secara dinamik sangat aktif. Coba lihat ininya. Panjang-panjang kan? Dan bergerak terus. Ini udah mati. Disebutnya udah mati. Karena udah tua. Afrika juga iya. Ini juga iya. Amerika masih oke bergerak. Tapi gak banyak. Berbandingan dengan kita. very dynamic. Jadi jangan heran kalau banyak kebencanaan dan lain-lain ada di wilayah Indonesia. Karena recent tectoniknya ada kumpul semua di Indonesia. Nah. Sekarang masalah rekonstruksi. Kemudian sesudah pretektonik bermain, masuk dan didukung oleh continental drift, akhirnya adalah rekonstruksi. Dan kita biasa melakukan rekonstruksi kan alih-alih tectonik. Dan dasarnya pretektonik gitu. Ini contohnya dalam kartun ini. Bisa dilihat. Ya beginilah dulunya gitu. Ada super kontinen, saling pecah. Ini posisi Indonesia. Ini diambil dari 180 juta ya. S-50 juta ya. Nah. Oh iya, S-50 juta. Berarti dari kapur bawah. Ya mulai dari kapur bawah kayak gini. Ini Indonesia disusun oleh benturan gitu. Oleh benturan yang tadinya Indonesia Barat, kemudian ada bagian dari Indonesia Timur yang disusun oleh Papua dan Australia masuk ke sini gitu. jadi Indonesia gitu. Ini tectis dulunya gitu. Jadi di kita tuh ada tectis yang collision gitu. Subduksi, collision, dan sana jadi bentuk pulau Indonesia. Nah. Christopher Scotties itu sangat terkenal memberikan rekonstruksi untuk seluruh dunia. Dan ini sangat bagus. Rekonstruksinya ini kawan-kawan bisa ambil di Google nih. Eh di YouTube ya. Di YouTube tuh ada musik klasiknya gitu. Kalau di sini mungkin saya nggak bisa mengeluarkan suaranya gitu. Tapi saya tunjukkan ini. rekonstruksinya. Coba ya. Nah ini. Nah ini ya. Silahkan kawan-kawan melihat dulu film. Ini pale geografi dan ice age dari 540 juta. Jadi ini sejak Cambrian. Sejak Cambrian. Yang warna biru tua itu adalah laut dalam. Biru muda laut dangkal. Hijau daratan. Yang agak coklat-coklat itu pegunungan. Ini untuk seluruh dunia gitu. Jadi ini dilebarkan proyeksi lebaran untuk seluruh masuk seluruh seluruh negaranya gitu. Eh seluruh benua yang sekarang kita kenal. Terus ini garis-garis pantai itu disusun garis pantai yang sekarang gitu. Supaya kita masih bisa lihat gitu kan. Masih bisa hafal oh ini ini apa daerah apa gitu. Nah kawan-kawan lihat di sini Indonesia belum ada nih. Ya. Yang namanya Ekuator ini masih terus di sini. Selalu ada Ekuator. Jadi yang bergerak tuh siapanya. Yang bergerak tuh benuanya gitu. Nah ini di selatan tuh ada S. Yang putih tuh S. Di sini. Cukup kawan-kawan lihat. Nah Indonesia belum ada. Indonesia kan bisa ada di sini kan. Indonesia belum ada di sini. Tapi ini hampir ada nih Indonesia. Nah di Triasik baru ada Indonesia. Kita bisa lihat Sumatera nih. Sumatera, Jawa, Kalimantan kan. Tapi masih di utara. Masih di utara. Di utara Ekuator. Nah sekarang mulai kedorong nanti oleh India yang masuk ke sini. Ini Jurasik masih di sini nih. Bagian timur Indonesia belum ada. Masih model kayak gini. Nah ke utara lagi. Nah ini India nih. Dia mulai jalan. India mulai jalan ke sini. Dan dia akan ngebentur Eurasia di sini kan. Nah. Nah di Eosien dia ngebentur. Ngebentur baru dia turun ke sini. Itu disebut sebagai eksursi tektonik. Lalu ini datang-datang berikutnya. Ini bikinlah Indonesia seperti sekarang. Nah Indonesia kayak gitu bentuknya sekarang kita lihat. Itu. Kawan-kawan bisa keluarkan sendiri. Ambil di Youtube ya. Bisa mendengar ininya. Mendengar musiknya. Musik klasik. Nah. Itu yang tadi disebut bahwa Pretektonik itu bisa menjelaskan kenapa kita punya epicentrum-epicentrum kegempaan model-model kayak gini. Terus gunung api ya. Karena dengan sangat rapih menggambarkan seperti itu gitu. Terus di sini kita bisa lihat si floor spreading-nya ya. Pegunungan-pegunungannya. Terus pernah transform fault di sini ya. Itu sudah tergamparkan semua dengan sangat baik. Bahkan pencarian minerals dan energi pun menggunakan Pretektonik. Ini contohnya nih. Ya bagaimana Pretektonik itu mengontrol geologic resources gitu. Jadi ini gak hanya sekedar akademik gitu ya. Akademik seperti apa apa namanya itu geosin, clean, undasi juga very akademik gitu ya. Undasi juga ya. Kalau Pretektonik karena dia banyak penelitian kemana-mana akhirnya bisa meneliti bagaimana sih kalau kita mau nyari emas kemana nyari minyak kemana gitu. Ini contohnya di sini nih. Ini struktur-struktur yang terjadi karena Pretektonik. Di sini ada mid-oceanic rates. Mid-oceanic rates kalau untuk minerals kita bisa berhubungan dengan kromium dan platinum. Terus kalau misalnya mekanisme mineralisasi dengan hydrotermal sulfite bisa copper and zinc gitu keluarnya. Jadi artinya apakah kita harus mencari yang ke misal oceanic rates? Oh enggak. Maksudnya carilah yang purbanya gitu. Jadi kita mencari kompleks-kompleks more mid-oceanic rates yang masuk ke benua. Sudah jadi fosilnya. Dan itu kita akan menemukan kromium, platinum, copper, and zinc. Ceritanya yang begitu. Kalau kita bekerja dengan accruciationary rates seperti melang dan lain-lain itu akan berhubungan dengan mineralisasi ini. Ada copper, ada zinc, ada nickel, ada kromium. Magmatic arc misalnya gini. Kita bekerja dengan mana? Pegunungan Selatan misalnya. Pegunungan Selatan Jawa. Itu kan merupakan ancient volcanic arc. Nah ini akan berhubungan dengan hydrothermal fine depositnya apa? Gold and silver. Epitermal kan. Kalau kontak metamorfis sebagai mekanismenya kita bisa menemukan copper, lead, zinc, gold, silver, iron, tin, tungsten, molybdenum. Nah, foreign basin. Nah ini basin yang terbentukan atau backup basin disebutnya. Kita bisa menemukan coal, oil, oil shell, gas, dan itu sudah terjadi. Inilah cekungan-cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan itu ada di sini. Dan sebagainya. Kita bisa mencari-cari semua. Di mana ada sedimen, di sini ada sedimen. Ini yang kita sebut sebagai Rifted Continental. Sedimen terinya banyak di sini. Ada oil, ada gas, ada coal, dan itu yang sudah terbentuk menjadi lapangan abadi, lapangan pangguh di Papua itu datang dari sini. Dulunya. Jadi ini, jadi yang namanya geolog itu mencari petroleum atau mencari mineral resources dia menggunakan platektonik. Dia dilihat dulu gitu. Bagaimana platektonik settingnya? Supaya dia paham. Oh, ternyata begini pembentukannya gitu. Ini dulu seperti begini kan. Kita sudah lihat platektonik bentuknya kayak gini. Nah, kemudian kita sudah lihat peta ini dan pada pertama kalinya platektonik diterapkan di Indonesia oleh Pakatili. Nah, ini paper pertama Pakatili tentang platektonik tahun 1971. Masih sederhana bentuknya kan. Gambarannya kayak gini-gini aja gitu. Ini ada Erosian Plate, ini ada Indian Ocean Australian Plate, disininya jadi benua. Ini ada Pacific Plate, ada Philippine Plate gitu. Ini gambar-gambar yang aslinya gitu. Pada awal-awal seperti begini. Itu daerah ini kan. Daerah yang kita kenal sebagai triple junction. Kita kan sering mendengar triple junction ya. Dari Indian Australian, dari Erosian, dan dari Philippine Pacific. Nah, gambar yang paling barunya begini, dari Robert Hall kan. Tahun 2012. Bentuknya kayak gini gitu. Ini adalah platektonik. Platektonik seperti begini. Kita tidak sudah bercerita warna kuning ini dengan warna merah menunjukkan memang dia asalnya kan. Kan dia gabungan kan. Gabungan antara Erosian dan Australian gitu. Nanti saya bahas lebih lanjut di teori Teran. Ini Jawa Tengah, dan kita sudah tahu banget bagaimana seksionari platektonik. Dan ini sudah jadi hukumnya gitu ya. Bahwa di kedalaman 100-200 km, akan ada partial melting. Nah, ini ada satu lagi yang suka misleading, para geolog ya. Yang namanya partial melting gitu, itu bukan oceanic plate yang lebur sebagian, lalu jadi magma. Kan kadang-kadang kita membayangkannya begitu kan. Ada plate oceanic yang lebur gitu. Itu partial melting. Yang namanya partial melting itu adalah mekanismenya air-air yang dibawa oleh oceanic plate ke sini, di kedalaman 100-200 km, dia mengalami pemanasan gitu. Karena panas kan. Lalu dia mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi air-airnya keluar gitu. Air ini keluar di sini, di kedalaman 100-200 km, lalu dia mengencerkan, meleburkan sebagian mentol. Jadi yang mengalami partial melting itu bukan ini. Mentolnya gitu, mentol di sekitarnya menjadi lebih cair gitu. Karena lebih cair, karena ditambah air di sini ya kan. Begitu ditambah air, dia akan lebih buoyen, lebih ringan. Lalu dia akan naik ke atas di sini. Barulah membentuk gunung api gitu. Nah, kemudian konfigurasi yang biasa terjadi di sini, kita punya melang di sini. Kita punya melang di sini ya, yang merupakan hasil scrap-off ya, hasil gerusan sebagian dari oceanic plate ini, bagian atasnya dari Keraksamudera. Kemudian ada juga yang datang dari sedimen dari benua. Ini tumpuk jadi satu. Dan ini sangat chaotic bentuknya ya kan. Dan sangat heavy-duty foam gitu ya. Nah, di belakangnya kita punya four-up. Melang itu kalau di sedimennya besar, jadi pulau. Itu yang terangkat seperti di Mentawai dan Nias gitu. Di Jawa enggak. Dia ada di bawah laut. Di belakangnya ada four-up basin. Nah, di sini ya jadi Volcanic Arc gitu. Di belakangnya lagi ada Backup Basin. Ini udah aturan baku. Kalau kita ketemu yang namanya Convergency Plate. Nah, ini, si Volcanic Arc ini, dari umur ke umur, itu bisa bergerak-gerak. Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Tergantung mana? Tergantung kemiringan Benioff. Yang jelas, di antara 100-200 km, itu akan terjadi partial melting gitu. Jadi di atasnya, diproyeksikan, itu akan jadi Volcanic Arc. Kalau ininya misalnya suram begini, misalnya saya gambarkan suram begini ya, kan 100-200 km-nya terjadi di sini. Berarti gunung api akan di sini dong. Gitu ya. Nah, ini kalau ini landai banget ke sini, jauh ke sini, berarti 100-200 km-nya akan jauh ke belakang. Iya. Volcanic akan pindah jauh ke tengah benua. Dan itu kita lihat di Jawa, di Sumatera. Perpindahan jalur Volcanic. Dan itu yang menyetirnya adalah ini. Kalau Van Bommelen tadi menggambarkan perpindahan jalur Volcanic, bulak-balik, bulak-balik gitu ya, ada di belak, ada di dekat semudera, pindah ke tengah benua, itu karena wave-like deformation. Jadi ada astenolit yang pindah-pindah, bulak-balik, bulak-balik. Itu Van Bommelen menggambarkan undasi seperti begitu. Tetapi kalau pretektonik, permainannya di kemiringan Benioff. Kapan Benioff itu akan suram, kapan akan landai, ditentukan oleh umur ocenic plate. Ocenic plate yang tua, tua itu maksudnya lebih dari 50 juta tahun, dia akan cenderung curang. Benioff curang. Sementara ocenic plate yang muda umurnya, di bawah 50 juta tahun, dia akan cenderung landai. Nah, itu akan ada pengaruhnya sendiri kan? Kejadian Volcanic Art. Gambaran tiga dimensinya kayak gini. Gampang lah ya menggambarkannya ya. Nah, kalau tadi kita lihat publikasi tahun 71 dari Pak Hatili kan sederhana banget kan? 10 tahun kemudian sudah banyak data, akhirnya bisa menggambarkan model kayak gini. Ini kalau kawan-kawan lihat nih. Sumatra, Jawa, Sumatra, Malaya ya, terus Jawa di sini, ternyata, ini banyak banget, Volcanic Art-nya gitu. Bulak-balik, bulak-balik di sini. Ini Volcanic Art dan Mahmatism, dan Granitic Intrusion di sini ya. Ini banyak gitu. Terus kalau kawan-kawan lihat, ini si subduksinya nih. Bahkan ada yang dari umur karbon gitu, dari arah South Tennessee. Ini kan potongan section-nya begini kan, dari arah South Tennessee. Ada karbon, dari sini karbon, kemudian ini triasic, terus ini yang kretesius gitu ya. Terus ini yang, yang ininya juresic, triasic, kretesius, terus. Nah, akibatnya, di atasnya itu akan sangat rumit, Volcanic-nya kan. Karena Volcanic ini akan mengakomodasi dari berbagai zaman subduksi gitu. Begitupun yang di Sumatera Selatan di sini, dan begitupun di Jawa gitu. Kalau di Jawa agak simple. Kita paling hanya punya dua jalur Volcanic Art kan, Pegunungan Selatan, yang umurnya oligomiosen, atau miosen awal dominannya, terus yang sekarang gitu. Yang sekarang itu sebenarnya sudah mulai dari miosen atas gitu. Tapi dia overlaps terus, dari zaman ke zaman, masih duduk di bagian tengah Jawa gitu. Lebih sederhana gitu, bentuknya. Tapi itu menggambarkan bahwa, jalur-jalur Volcanic ini, sangat komplek, karena disetir oleh subduksi-subduksi di bawahnya. Kalau dalam zaman Femimilan, menggambarkannya, karena ada asenolid yang bulat-balik naik kan. Nah, pretektonik di Indonesia pun sudah dibuktikan oleh GPS gitu. Ini pengukurannya kan. Ini panah-panah ini faktor gitu. Skalanya ini. Skalanya segini 500 cm per tahun gitu. Jadi kalau kita lihat, di sisi timur laut Indonesia itu, paling cepat. Dan termasuk yang paling cepat di dunia, pergerakannya. Jadi Indonesia tetap tertekan. Terutama ditekan dari selatan, dari konvergensi lempeng samudera India, dan Australian, dan dari sebelah timur. Dari Filipina dan Pacific Plate. Tadi kita sudah lihat gambar ini. Jadi kalau versus Josephine Klein, beda banget gitu menggambarkan pretektoniknya. Nah, yang harus kita lihat adalah, pada saat, saya percaya ini yang benar gitu ya. Karena kita melihat bukti-buktinya, ini ada benturan yang jelas, hanya prosesnya pada saat ini, dulunya, ini memang merupakan cekungan juga. Pada saat ini masih jauh gitu. Pada saat ini masih jauh, kita punya cekungan di sini, dan di sisi sini pun ada cekungan gitu. Pada saat mereka bertemu, nah ini, ini kan masih jauh di sini kan. Ini pun mungkin merupakan geostinclin waktu itu kan. Ini pun merupakan geostinclin. Pada saat mereka bertemu, saya yakin ada sebagian proses dari sini ikut. Dalam pembentukan ini. Sehingga dia mengangkat gitu. Jadi, saya ingin tempatkan, proses-proses geostinclin itu terjadi, merupakan aksentuasi gitu ya, istilahnya ya, aksentuasi pretektonik di atasnya gitu. Tetapi driver utamanya adalah pretektonik. Nah, tadi kalian sudah lihat konsep ini kan, geostinclin dari Umgrove ini kan, gambar ini. Nah, gambar ini kemudian dibawa juga oleh Pakat Tili. Ada publikasi tahun 1973, menggambarkan mungkin Pakat Tili ingin menunjukkan nih. Pakat Tili juga melihat publikasi Umgrove 38 kelihatannya. Makanya dia dibawa lagi gambar ini, tetapi ditafsirkan secara pretektonik. Nah, kalau di sini sudah jelas nih, ada ininya kan, ada subduksinya di sini. ada subduksi, di sini kita punya palung, oceanic trance di sini, terus kita punya outer arcnya di sini, yang non-volcanic. Ini ada, ini Jawa, ini selatan, terus sampai ke arah Nusa Tenggara di sini. ini Sumatera, ini volcanic arcnya, baru ini back arc basinnya. Kawan-kawan pasti sudah sangat hafal masalah ini. Kalau ini kan masih agak bingung-bingung mungkin kan, Geosinklin seperti begini modelnya gitu. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa sebagian minyak-minyak di sini, dulunya ditemukan oleh teori Geosinklin. Yang sekarang kita sebutkan sebagai back arc. Artinya apa? Ada beberapa teori dari Geosinklin yang bisa, masih dibawa ke pretektonik. Nah, coba kita lihat. Tadi kita sudah lihat ini kan, ada seksinya undasi yang menerangkan bagaimana pegunungan Papua terjadi gitu. Benar-benar ini fixasi di tempat aja gitu, gulak-balik. Hanya ininya aja bergerak gulak-balik, si astrenolitnya gitu. Gulak-balik naik, turun, naik, turun, naik, turun, bikin undasi, wave-like deformation of the crust. Nah, kalau saya gambarkan dengan seksinya dari Robert Hall, dengan tempatnya Robert Hall di sini, enggak, beda gitu. Ini kan pretektonik, ini oligosen ini. Di 25, ini masih tepi utara dari Australia, masih jauh di sini. Ini tuh ada ini, masih di sini. Di sini samudera semua gitu. Samudera semua di sini. Kalau dulu kan, zaman dulu digamarkan, biasanya kalau kita baca literatur, ini memang Kristalinski saja disebutnya. Padahal beda-beda gitu. Ini ada benua, ada samudera kan. Nah, di sininya ada yang namanya Island Ark, Oceanic. Dari Filipina, Sea Plate. Nah, barang-barang ini nanti akan dibenturkan ke sini gitu. Nah, kemudian 25 juta tahun yang lalu begini. Nah, terus ke-15, ini mulai bergerak ke sini kan. Nah, ini mulai bergerak ke sini nih. Si Island Ark tadi itu. Akhirnya kira-kira di preosain, berbenturan di sini. Berbenturan gitu. Jadi kalau pretektonik setting, rekonstruksi memahaminya seperti begitu, lateral. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng atau pergerakan teran gitu ya. Ada teran Oceanic Island Ark bertemu dengan teran benua di sini. Berbenturan gitu. Makanya sekarang collision. Jadi ini merupakan collision mountain. Seperti Himalaya gitu. Jadi bukan model fisis seperti begini. Nah, tetapi apakah ini terjadi? Terus apakah ini berpengaruh terhadap mineralisasi dan lain-lain? Itu yang harus kita cek satu-satu lagi gitu. Jadi ada beberapa bagian detail dari sini yang bisa dimasukkan ke sini. Karena ini kan hanya lateral. Hanya di permukaan saja gitu. Tetapi, kalau yang begininya, coba kita lihat dulu gitu. Jadi ada sebagian-sebagian yang dari sini bisa dibawa ke sini. Sebagian-sebagian. Kalau ini rekonstruksi sudah biasa ya. Karena Robert Hall menggambarkan kartunnya. Ini mirip-mirip juga dengan tadi yang digambarkan oleh Christopher Scottis kan. Untuk seluruh dunia gitu. Hanya Robert Hall kan mengkhususkan diri untuk Southeast Asia. Jadi lebih detail untuk Southeast Asia-nya. Tapi lebih kurang sama saja dengan yang ditunjukkan oleh Christopher Scottis. Kebencanaan. Kebencanaan sangat sukses. Digambarkan oleh plate tectonic ya. Kita bisa lihat di section ini yang sangat baik. Section bagus gitu ya. Sudah dipahami. Kita bisa melihat ada Indo-Ocean Plate yang masuk ke sini. Ini Oceanic Plate-nya. Masuk ke sini. Nanti ini bikin kegempaan kan. Karena ini kan benturan gitu. Ada konvergensi. Ada energi potensial yang terbentuk. Satu segmen ritosfer bertemu dengan ritosfer yang lain. Dalam posisi saling bertemu. Otomatis terbentuk energi potensial kan. Nah, energi potensial itu lama-lama batuannya juga gak kuat gitu. Akhirnya udah failure batuannya kan. Retak. Bikinlah yang namanya energi kegempaan. Kinetic. Nah, ini titik-titik. Ini ada ke daerah kegempaan. Jadi gak heran yang namanya pingin lempeng. Itu suatu daerah kegempaan. Ini daerah rapture-nya nih. Ini daerah rapture yang dulu waktu Aceh 2004. Ini yang 2005. Ini itu daerah rapture-nya gitu. Dan juga ada gunung-gunung api di sini kan. Yang ininya gitu. Karena di sini merupakan partial melting dari sebagian mantle tadi kan. Naik ke atas. Nah, karena dua-duanya terjadi di daerah konvergensi. Jadi gak heran. Yang namanya gempa tektonik itu bisa berpengaruh ke gunung api. Kalau status gunung apinya sudah dalam posisi saturated. Jenuh. Siap meletus gitu kan. Itu akan sangat terpengaruh. Kalau misalnya gak ada, ya gak apa-apa. Seperti lombok di goncang gempa begitu banyak pun, rinjani-nya tenang-tenang aja. Karena bisa disebut mahmanya lagi kosong gitu ya. Di kantong mahmanya. Tapi kalau dalam keadaan jenuh, wah itu gampang-gampang meletus. Ini. Ini yang makanya kita bisa lihat dengan teori pretektonik, sebaran-sebaran epicentrum, epicentrum kegempaan dan gunung api masih ada berjajar-jajar gitu. Dan sangat sukses pretektonik menerangkan seperti itu. Begitupun untuk mineralisasi. Kita bisa melihat jalur-jalur emas dan tembaga dan perak di mana aja, itu sudah didekati oleh pretektonik. Semuanya. Bahkan di daerah sini pun, ini daerah polisien kan. Daerah polisien pun yang tadi pegunungan tengah Papua bisa didekati bagaimana konsep mineralisasi. cekungan. Cekungan-cekungan sedimen, kalau kita lihat klasifikasinya didudukan dengan cara begini. Dengan cara backup basin, dan lain-lain. Ini ada 4-up, yang biru ini ada 4-up, ini ada intra-up. Tentu, tentu didudukan dengan setting pretektonik. Jadi sekarang kita bisa mudah. Bukan mudah, artinya mencari resources kebencanaan itu bisa dievaluasi dengan pretektonik. Baik, itu kira-kira ya, pretektonik. Nah sekarang saya lanjut ke terantektonik. Ini sebenarnya anaknya tektonik. Anaknya pretektonik. Studi-studi di berbagai dunia menunjukkan bahwa yang namanya continental margin, itu ternyata disusun oleh banyak sekali subproject crustal block, yang saya sebut teran. teran. Dan teran-teran itu punya origin yang berlainan gitu. Origin dan histori yang berlainan. Dan blok-blok ini saling bertemu, dan biasanya daerah bertemunya itu menjadi sesar gitu. Menjadi fold. Fold zone disitunya. Nah setiap blok ini disebut sebagai teran. Dan itu distinctive sifatnya. Jadi tertentu disitunya. Nah, teran ini, satu teran itu punya sejarah yang sama, common age, struktur yang sama, stratigrafi yang sama, dan origin yang sama gitu. Nah kemudian, si segmen-segmen eksotik di tepi benua ini, dan membuat benua makin gede gitu, itu disebut sebagai accretid teran. Jadi teran-teran yang sudah saling berakresi. Nah teran ini berbeda-beda ukurannya, kandungan batuannya, fosil kontennya, historinya, dan juga paleomagnetik propertisnya gitu. Sangat berbeda satu dengan yang lain. Nah fosil ini menunjukkan bahwa setiap teran itu terbentuk di waktu yang berbeda-beda, di lingkungan yang berbeda-beda, dan paleomagnetik datanya pun menunjukkan bahwa teran-teran ini berasal dari berbagai latitude. Dan jaraknya dari posisinya sekarang bisa ribuan kilometer. Contohnya misalnya, teran Sibu Masu yang menyusun Sumatera, atau teran Malacca, itu kalau diukur paleomagnetiknya, didating umurnya, misalnya kita cari umur Permien, ternyata posisinya misalnya sangat selatan, 25 south gitu. Padahal dia sekarang ada di equator gitu. Nah itu menunjukkan bahwa dia punya posisi paleomagnetik yang berlainan. Berarti ada sejarah dulu dia pernah terapung, baru kemudian menyusun Sumatera gitu. Contohnya saja. Nah, yang namanya benua, itu tumbuh dengan cara akresi material di marginnya, di tepinya, di tepi si benua itu, pada saat ada peristiwa mountain building, atau peristiwa orogen gitu. Nah, setiap provinsi ini menunjukkan area-area yang sangat sepat gitu, si mountain buildingnya. Dan ini berhubungan dengan convergent margin tectonic dan mama production. Jadi, yang namanya tepi kontinen itu, kalau dilihat, Indonesia itu termasuk tepi kontinen, tepi kontinen Eurasia. Dan itu semuanya Teran penyusurnya gitu. Jadi, nggak heran kenapa Teran itu banyak di tepi-tepi kontinen gitu. Kalau di tengah-tengah kontinennya itu Cretan. Hanya Cretan pun sekarang ternyata disesun oleh Teran-teran juga dulunya gitu. Tapi yang jauh lebih tua. Nah, ini nih. Jadi, berangkat dari sini dulunya gitu, penelitian itu dulunya. Dari sini nih. Nah, kalau kalian lihat, ini Amerika Utara kan. Ini Amerika Utara, ini Amerika Utara juga bagian-bagian timur, ini bagian baratnya gitu. Sampai ke Kanada sana, sampai ke Alaska bahkan. Kita bisa lihat di sini nih. Ini banyak banget nih. Nah, inilah Teran-teran gitu. Ini setiap masing-masing Teran. Ada yang ancient sea floor yang warna hijau, terus di sini ada iron arc yang warna ungu, yang warna pink, terus ada yang warna kuning di sini, deep marine sediment, terus yang warna biru, continental fragment sendiri gitu, bagian-bagiannya. Nah, kalau kita lihat umurnya pun, makin ke sisi luar, makin muda umurnya. Umur akreksinya. Coba kalian lihat nih. Yang biru ini ada di dalam, itu older umurnya. Terus bergerak ke yang warna pink, ini yang di tengah-tengah. Yang warna ungu, itu ada di luar. Jadi, seolah-olah Teran itu membangun benua, tumbuh keluar. Jadi, continental growth itu ke arah sini. Itulah persis yang terjadi dengan Indonesia. Nah, ini, ini yang saya sebut tadi. Popolungono, itu bikin disertasi tahun 1984, dan tentang, tentang ini, tentang South Sumatera Tektonik, tetapi menggambarkan Teran, dibantu oleh Nick Cameron. Nick Cameron itu salah satu ahli geologi dari Inggris, dan ini termasuk yang pertama, di dunia bahkan, untuk microplit, atau Teran. coba kawan-kawan lihat nih, Sumatera sendiri, ini posisi di per-tersier nih. Jadi, jangan mencari cekungan di sini, karena cekungan-cekungan yang ada sekarang itu tersier umurnya, yang ada di Sumatera. Nah, ini ada nih, ada Mergui microplate, ada Ismalaya microplate, ada Malacca microplate, ada Sikuleh microplate, ada Woyla, Teran di sini disebut. Nah, mereka berakresi gitu, berakresi satu sama lain, jadi yang namanya Mergui, Ismalaya, Malacca, Sikuleh, Continental Fragment, Woyla, itu masing-masing beratannya berbeda gitu. Terus di sini ada Bohorok, ada Bohorok Formation gitu ya, Bohorok Formation, dan yang umurnya Permokarbon, dan ini adalah Peblimatzen, Peblimatzen itu apa? Itu endapan glasial. Kok ada glasial di daerah tropik? Di daerah tropik, masih ada sedimen glasial? Tunggu dulu, ini umurnya Permokarbon. berarti dia datang di posisi dekat kutub pada umur Permokarbon. Jadi yang namanya Bohorok Formation itu, yang sekarang ada di Sumatera Utara, itu adalah merupakan sedimen glasial di Australien, bagian selatan mungkin dulunya, kemudian pindah di umur Mesozoic. Dan sekarang dia sudah akresi di Mesozoic. Menggambarkannya seperti itu. Jadi, kalau kita lihat, Sumatera itu disusun oleh berbagai eteran. Coba, kalau kalian lihat pada saat pretektonik, enggak ada kan pengetahuan itu. Ini lempeng Eurasia aja semua gitu. Nah, makanya saya sebut teran itu adalah anaknya pretektonik. Perjalanannya menggunakan perjalanan pretektonik. Ada subduksi, ada collision, tetapi segmentasinya jauh lebih kecil gitu. Makanya disebut sebagai microplate atau teran. Nah, ini contohnya nih. Nah, di sini saya hubungkan nih. Tadi kita sudah lihat gambar ini kan. Ini lempeng Eurasia di sini. Lempeng Eurasia, ini lempeng Australia, ini lempeng India, lempeng Pasifik Filipina. Ada enggak di sini? Waila Malaka, terus si Bumasu Mergui, enggak ada. Coba kita lihat gambar ini. Ada. warna-warna ini itu perteran. Jadi, setiap warna ini teran. Kayak tadi kita lihat yang mereka utara nih. Oh, di sini banyak banget teran. Kalau saya hitung, di sini ada 20 kira-kira terannya. Terus yang putih ini apa? Yang putih ini adalah lempeng Eurasia yang saya ambil dari sini, batasnya. Yang kuning ini. Masuk ke sini. Jadi, artinya apa? Teran menyusun, komposis plate. Jadi, plate is komposis of the Mount of Terans. Banyak sekali di situ terannya. Dan jangan salah, setiap warna ini dulu datang sendiri-sendiri, lalu dia berbenturan. Jadi, ini kalau saya ambil misalnya di sini Kiangtang, ini sendirian. Nanti di sini Kiangtang mungkin dibentur oleh Indochina. Ini si Bumasu. Si Bumasu membentur Indochina, misalnya kayak gitu, model-model. Itu teran. Jadi, yang namanya Indonesia adalah amalgamasi dari teran. Begitu banyak kan terannya di sini kan? Kalau kalian lihat. Kalau saya hitung warnanya saja, itu ada kira-kira 20. 20 teran. Nah, Ian Metcalf menggambarnya dengan sangat baik. Ini contohnya nih. Sekarang kita mengenal ini. Ini apa? Ini adalah Eurasian. Bagian dari Indochina, termasuk Sumatera di sini. Jadi, di sini ada Sumatera, ada Malacca, ada daerah Indochina, sampai ke Thailand, Burma, dan yang lain. Itu jadi satu Eurasian plate sekarang. Coba kalian-kelihat sejarahnya. Kita punya gonwana di sini. gonwana pertama adalah superkontinen. Di umur 299-300, di Elias Permian, dia sudah memberangkatkan kotor pertama dia, yang namanya si Indochina. Indochina sudah berangkat ke sini. Jadi, Indochina adalah teran pertama yang berangkat. Berangkatnya kapan? Pasti sebelum ini. Sebelum Elias Permian. Mungkin di Devonian. Ini mungkin yang berangkat pertama. Ini sendiri, kalau kita lihat, pada saat si Indochina berangkat, dia ngebuka laut di belakangnya. Apa? Paleotetis. Nah, semakin dia berjalan, si Paleotetis semakin besar, karena efek si flora spreading. Itu kan konsep retektonik. Berangkat ke sini. Ada Paleotetis tumbuh di sini. Paleotetis di sini akan subduksi. Di bawahnya si Indochina. Bikin yang namanya Sukotai Arc. Kok tahu ada Sukotai Arc? Sekarang masih ditemukan Sukotai Arc terjepit di antara Thailand dan Indochina. Sukotai Arc terjepit sekarang. Tapi dulunya gambarnya seperti ini modelnya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini ada si Clotter kedua nih. Clotter kedua mau pisah, ngikutin. Kok bisa begitu sih? Ya, karena dia rifted dulu. Di sini Continental rifted. Semakin dia rifted, akhirnya dia pecah. Break up. Begitu break up, ngebuka laut di belakangnya, mesotetis. Karena ini sesudah paleotetis, mesotetis. Berangkat dia. Dan ini laut ini makin gede, makin lebar. Sea floor spreading. Nah, terus yang ini sendiri kan udah di sini diceritakan ada tectonic yang namanya rollback. Ada rollback, rollback movement. Jadi ini menjadi curam, dan ini ngebuka sea floor spreading. Jadi yang dulu namanya marginal arc, si Sukotai Arc ini ya, karena di tepi kontinen Indochina, sekarang dia pisah. Karena ada back arc spreading di sini ya. Back up spreading yang dipicu oleh rollback dari subduksi. Nah, ini jadi teran kedua terpisah kan. Karena ini teran dan teran sendiri kan. Kenapa disebut teran kedua? Litologinya yang berbeda di sini. Nah, sementara ini datang, ini datang, nah dia ada subduksi lagi. Nah, ini mungkin sempat jadi ada vokan yang baru di sini ya kan, walaupun hanya di Sukotai Arc gitu. Akhirnya apa? Makin jalan, makin jalan terus. Nah, akhirnya benturan lah di sini. Sehingga kita sekarang kita kenalnya sebagai satu prit. padahal dia disusun dari teran. Jadi, plate is composed of teran. Penting itu belajar seperti itu? Penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat protonism ini, volkanism ini, kalau kita mencari mineral, ada granit yang namanya granit tipe I, I, atau tipe S. Itu asosiasi mineralnya lain-lain. Apakah kita mau mencari granit yang berhubungan dengan subduksi? Cari yang tipe I. Kalau kita mau mencari granit yang berhubungan dengan tipe S, cari yang collision. Granit-granit yang membawa timah adalah granit-granit yang hasil collision, S-type. Tetapi granit-granit yang bawa platinum, itu berhubungan dengan E-type. Itu untuk mineralisasi. Untuk petroleum pun penting. Coba kawan-kawan di sini. Di atasnya nanti terbentuk cekungan tertiur. Kalau kita sudah mau masuk ke basement, basement antara Indochina, basement Sukotai, basement Sibumasu, akan lain-lain karakternya untuk ter-fractured. Jadi mutlak kita perlu mengetahui accretion of terrain, sejarah tektonik dari terrain ini, kalau kita mau bermain dengan basement atau mineralisasi. Kalau kita mau bermain dengan tertiur, memang nggak perlu tahu sejarah ini semua. Tapi kan sekarang pemikiran kita sudah lama ke sana. Sudah mencari ke sana. Bahkan sekarang kita sudah berburuk Mesozoic dan Paleozoic Sedimen. Nah, jadi apa yang dibawa? Yang dicari ini. Sedimen-sedimen di sini. Sedimen-sedimen di sini yang umurnya Permian, Permian, Permian. Coba kawan-kawan lihat. Pada saat dia drifting, dia akan mengembangkan sedimen di sini. Pada saat dia jalan begini. Nah, ini yang akan dicari sesudah dia polisi. Nah, coba kawan-kawan lihat nih. Ini sedimen semua kan? Sedimen-sedimen ini akan punya petroleum nggak? Kenapa nggak? Mungkin dia punya elemen-elemen petroleum system di sini. Di atasnya memang tertiur, cegungan terbentuk. Tapi kan yang tertiur udah habis sekarang. Sekarang sudah waktunya kita masuk ke Mesozoic Sedimen yang di bawah Teran. Dan itu yang kita buru di Mesozoic Sedimen di Sundaland, di bagian timur. Saya pernah presentasikan itu. Oke, jadi yang namanya Teran itu, prosesnya adalah, pertama dia ada rifting of the supercontinent, kemudian break up, lalu drifting, lalu dia akan mengalami seducting, dan akhirnya akan bleeding, or suturing. Itulah, itulah ininya, peridu-peridunya. Itulah Teran Tektonik seperti begitu. Nah, ini Ian Metcalf, orang yang paling banyak melakukan analisis Teran. Dia dari Sydney, dari Australia. Nah, ini menggambarkan begini. ini dalam publikasinya yang terbaru seperti, kalau kalian-kalian lihat, dia hitung itu ada 20 Teran, kira-kira, menyusun Indonesia. Dari Barat ke Timur. Lucunya dari Barat ke Timur bergeraknya gitu. Dan kapan? Jadi yang namanya Indonesia itu, Kepulauan Indonesia, itu dibangun selama 225 juta tahun. Dari Middle Trisic, sampai kira-kira kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Yang paling terakhir melakukan collision itu adalah island up-nya si Filipin dengan kontinen Australia. di Pegunungan Tengah Papua. Itu yang terakhir. Tetapi dia berangkat dari sini. Jadi Indonesia dibangun selama 220 juta tahun. Dari berbagai Teran. Jadi boleh saja yang secara geologi, Indonesia itu adalah BNK Tunggal Ika. BNK Terannya banyak, ada 20, macam-macam asalnya Tunggal Ika menjadi Indonesia, jadi satu. Berlaku juga di geologi. Ian Metcalf itu menggambarkan rekonstruksinya dan luar biasa rumit. Kalau kita lihat, ini di Let's Silurian. Ini di Early Ordovician 475, terus masuk ke sini, Let's Silurian, terus masuk ke Defonian, ke Erecretesius. Jadi, kalau seperti yang tadi dilihat, si kontinen-kontinen ini nggak bergerak. Nggak pindah-pindah. Yang nama Equator tetap Equator di sini. Ini tetap 0, ini tetap 30, masih di situ-situ aja. Jadi yang bergerak itu si benua-benuanya. Coba lihat-lihat. Let's Silurian, Australia itu pernah di Equator. Di umur Let's Silurian, Australia pernah di Equator. Sekarang aja bergerak ke selatan. Indonesia di mana? Indonesia kan posisinya di sini. Tapi kita lihat di sini belum ada Indonesia. Belum bau-bau Indonesia. Bentuknya yang belum ada. Di sini pun belum ada. Di Erytermian, belum ada. Di 295, di 275, di 253 belum ada. Nanti akan ada di sini. Nah, Indonesia pertama ada. Itu di sini. Lihat Triasik. Ini sudah ada bentuknya. Ini Sumatera. Sumatera ini Indochina, ini South China, ini North China. Itu adalah teran-terannya. Ini yang akan nyusun ini. Oh, ini gede kok? Oh, enggak. Ini teran-teran juga. Tapi kan Metcalf enggak tahu. Karena Metcalf ahlinya spesialisnya Satis Asia Teran. Ini pun teran-teran semua. Nah, Indonesia masih di sini, tapi jauh ke utara. Makanya bisa dibilang, teran pertama, rak yang paling pertama menyusun Indonesia adalah Sumatera. Nah, ini berikut-berikut yang kita sudah dapat. Ini Sumatera, ini Ismalaya. Ini di mana? Di Late Jurassic, di Erykretesius, sudah model kayak gini. Dan ini sudah mendekati Ekuator. Terus di berikutnya lagi, Erykretesius, sudah kayak gini. Ini penyusun-penyusun Kalimantan sudah mulai datang, di mid-Erykretesius, dia sudah benturan. Nah, ini sudah jadi Kalimantan di sini. Sudah ada. India sudah dekat ke sini. Baru di berikutnya kita sudah tahu kontinennya. Akhirnya bentuknya kayak gini modernnya seperti tadi kita lihat. Dibangun. Indonesia dibangun dari barat ke timur. Nah, teran-teran itu enggak harus datang dari Gondwana. Ini namanya Waila. Ini Waila. Ini Waila ke sini, sampai ke bawahnya Jawa. Itu merupakan Oceanic Island Ark yang tumbuh di Mesotetis Oceanic. Jadi ada Island Ark yang namanya Waila. Dia bukan bagian dari Gondwana, super kontinen, tapi merupakan Oceanic Island Ark di laut Mesotetis. Tapi dia juga akhirnya nempel juga. Dan tempelannya dikita sebut sebagai sutur. Jadi ini sutur-sutur semua. Jadi ini semua sutur. Di mana ada tempelan itu namanya sutur. Dan sutur-sutur ini sering terreaktifasi jadi sesar. Termasuk sesar Sumatera. Sesar Sumatera persis duduk di antara sutur. Benturan antara Waila Teran dan Sibuk Masut Teran. Nah, oleh robot-tol digambarkan merupakan kayak gini. Ini Kretesius Pendalian. Jadi memang Indonesia itu dulunya dari sini. Ini. Di Ely Kretesius ditambahkan ini. Di Mid Kretesius ditambahkan yang namanya Argolen di sini. Kemudian ini Ely Miosen ada yang namanya Eastern Sulawesi nambah sekali. Dan ini datang semua langsung. Tetapi di Prius Ely Miosen ditambah dari sini. Itu yang saya sebut Oceanic Island Up datang dari Caroline Plate, Philippine Sea Plate, Collided, dengan bagian utara dari kontinen Australian. Jadi persis dibangun dari barat ke timur. Continental Growth. Karena ini sebenarnya sejatinya yang namanya Indonesia merupakan tepi kontinen dari Eurasia. Dan seluruh tepi kontinen itu dibangun oleh Teran di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Baik. Dengan demikian itulah teori teran. Dan sekarang saya masuk ke mental dynamic. Yang terakhir teori teknoniknya ini. Plume. Plume itu apa? Plume itu adalah bagian yang naik ke atas. Itu plume namanya. Karena dia ringan. Kalau di kamus kita cari bulu-bulu plume itu ya. Saya menaksirkan itu karena ringan. Karena ringan makanya disebut sebagai plume teknonik. Sebenarnya merupakan bagian dari dinamika mental. plume teknonik sebagian besar didinikan oleh para ilmuwan Jepang tahun 1994. Terutama si guru Maruyama. Ada Kamazawa, Kawakami, dan Hukau. Berusaha untuk memahami prinsip-prinsip dan dynamic earth behavior. Tapi ini melihat semua dari surface ke earth interior di situnya. Dan itu merupakan supply dynamic. Jadi sebenarnya mental plume itu adalah proses natural di mana bumi itu sedang melepaskan panasnya. Jadi ada heat release di situ. Karena ada heat release di situ proses sirkulasi mental. Jadi sebenarnya bumi itu lagi melepaskan panasnya. Sebenarnya yang namanya sirkulasi mental di mental plume itu sudah diketahui sejak zamannya Van der Melen di tahun 30-an. Ketika dia mengajukan teori undasi 1931 yang disebutnya astenolid mental di pire. Ini saya cerita sedikit. Waktu tahun 90-an awal itu saya punya kawan yang namanya Ade Kadarusman. Mungkin kawan-kawan ada yang kenal di sini. Ade Kadarusman dia lagi S3 di Jepang dan dia di bawah Maru Nyama mengambil basement tektonik. Waktu saya aktif di Yagi Network itu belum ada WA dan lain-lain. Terus dia cerita-cerita tentang mental. Itu saya ingat bahwa Van der Melen itu sudah banyak karena saya banyak banyak baca peterbitan Van der Melen jadi saya sudah tahu dari awal saya bilang ke Ade itu yang dipikirkan oleh Profesor Maruyama itu Shiguro Maruyama itu sudah ada dari zamannya Van der Melen. Saya kasih publikasinya dan itu Profesor Maruyama kaget karena pikirnya itu sama persis dengan Van der Melen. Saya akan tunjukkan nanti beberapa gambar-gambar dari Van der Melen tentang mental itu. Nah kemudian tahun-tahun itu juga tahun dari 2008 Alter Home tadi sudah kita lihat gambarnya itu mengajukan yang namanya sirkulasi mental bagaimana Continental Drift itu bergerak karena sirkulasi mental terus ada juga hotspot mental di Hawaiian Island itu oleh Wilson terus Morgan juga melakukan bahwa yang namanya lempeng bergerak karena harus konveksi nah kemudian ada beberapa ahli petrologi eksperimen kenapa disebut ahli petrologi eksperimen karena dia harus bereksperimentasi dengan pressure dan temperatur yang luar biasa besar jadi ada cabang namanya experimental petrologi yang namanya mental kan gak pernah kita lihat kan karena itu bisa di cek di lab itu pun hanya simulasi aja itu datangnya dari eksperimental petrologi itu dilakukan oleh Ringwood kalau di Australia atau oleh Don Anderson di Amerika nah itu dibawa semua masuk ke teorinya ini Maruyama ini yang belum tektonik nah kemudian sebelumnya juga ada teknologi baru di seismic tomography yang namanya mental seismic tomography itu dikembangkan oleh tahun 1987 itu berjalan dengan ultra high pressure eksperimen terus ada computer simulation terus ada juga komparatif planetary science dengan planet yang lain akhirnya muncul yang namanya plume tektonik tahun 1994 intinya begini plume tektonik itu begini gambarannya nah ini sedikit tentang yang namanya mental tomography atau seismic mental tomography ini seismic tomography itu suatu teknik untuk mengimit subsurface dari bumi dengan memanfaatkan gelombang seismik yang diproduksi secara alamiah lewat kegempaan lewat kegempaan atau explosion explosion bisa juga dari tapi kebanyakan dari natural earthquake jadi semua kegempaan baik yang gede maupun kecil itu kan mengeluarkan gelombang kan ada gelombang P gelombang S dan gelombang permukaan ini bisa digunakan untuk pemodelan tomography nah ini bisa menghasilkan seismic wayang yang beda-beda wave source distance seismograph arraynya dan lain-lain nah ini data ini data yang diterima oleh seismometer itu digunakan untuk memecahkan problem dibalikan gitu sekarang kan kita juga suka melakukan tomography kan yang kita sebut sebagai passive tomography kan hasilnya sama lebih kurang dengan ini gitu jadi pemodelan velocity saja gitu nah data ini kemudian diterima seismometer nah terus dilakukan pembalikan problem inverse gitu sehingga lokasi refleksi dan refleksinya bisa di dari RIPAT ini bisa ditentukan gitu nah baru solusi ini bisa menghasilkan 3D image dengan berbagai teknik dari kawan-kawan geofisika ya hasilnya velocity anomali ini kan velocity anomali sebenarnya hasilnya nah ini bisa dipakai untuk memahami variasi struktur seperti subduksi mana terus thermal pergerakan mental material karena kalau yang termalnya kalau yang bergerak itu dia ringan ya terus yang turun dia berat gitu nah yang ringan itu biasanya velocitinya ini lebih rendah dibandingkan yang turun karena berat itu velocitinya lebih cepat dan juga untuk variasi komposisi gitu nah geoscientist menggunakan ini untuk memahami core, mental, dan pre-technic process nah ini gambarin nih contohnya ya ada dua gitu ada bisa variasi velocity gelombang P yang prinsipal ada yang secondary S-wave velocity lebih kurang sama tapi nanti bisa dipakai untuk analisis lebih detail nah ini yang disebutnya faster than average nah ini yang biru ini itu disebut oh ini ada yang berat disini turun dan ini sering dengar sebagai bagian dari oceanic plate yang lagi turun atau dulunya itu bagian dari subduksi gitu nah sementara yang naik begini itu lebih rendah dari average nah average-nya itu yang kuning ini jadi kalau yang merah ini yang mental plume yang lagi naik sementara yang biru itu mental plume yang lagi turun gitu ya nah kalau secara skematik kayak gini gitu bentuknya ya jadi bahwa bahwa yang namanya jadi mental itu karena ini panas dipanaskan disini ini bergerak semua gitu jadi bumi itu kan disininya panas banget kan nah dalam proses dia melepaskan panasnya itu disini bersirkulasi gitu nah sirkulasi-sirkulasi itu kemudian membentuk beberapa mental plume nah mental-mental plume ini akhirnya mempengaruhi teknologi di lithosphere itu sebenarnya hubungannya itu ke situ nah ini dalam skematik Maruyama menggambarkan model kayak gini jadi kalau kita lihat ini mental plume yang lagi naik ini yang lagi turun nah ini sudah jatuh ke sini nah cuman kawan-kawan lihat yang namanya subduksi disini disini ada subduksi ini subduksi yang dulu ini subduksi yang dulu mereka itu akan berkumpul dulu kira-kira di kedalaman 670 km ini mental plume yang lagi mau turun mereka turun dulu nunggu berat begitu berat dia akan jatuh akan jatuh ke sini dan ini bisa ratusan juta tahun ngumpulnya disini jadi yang namanya yang namanya mungkin dulu kita belajar silkus Wilson ya bawa lempeng masuk terus dia berputar lagi ke sini tuh enggak gitu enggak gitu ya disini berkumpul dulu enggak langsung begitu bahkan ada yang bisa masuk sampai ke batas mental nih masuk ke sini yang ini naik lain lagi jadi bukan mental yang disini bersikulasi masuk lagi enggak harus konveksi ada disini tetapi yang materinya ini langsung jatuh ke bawah nah ini begini nah jatuhnya ini memicu mental plume yang naik ini yang disebut sebagai super plume atau upwelling mental plume ini downwelling mental plume nah ini semua bisa dilihat dari saya speak mental tomography karena ini akan low velocity DP wave-nya sementara ini akan high velocity DP wave-nya nah ini nih ini contohnya nih ya ini saya ambil dari yang paling baru nih Zahirovik tahun 2020 2020 nah ini menggambarkan kondisi mental plume di kedalaman 400 km karena dia bisa di slice akhirnya bisa dikeluarkan ini bisa di 3D kalau 3D bisa di slice tergantung kedalaman nah ini kedalaman kira-kira di 400 km untuk globe kita modelnya kayak gini masih mirip kan tapi kalau kita lihat subduksinya sudah bergerak ke sebelah utara Jawa ini yang biru itu subduksi kalau sekarang kita punya subduksi di sini kan di selatan Sumatera di barat Sumatera dan selatan Jawa ini sudah bergerak ke sini kalau kita bikin section begini ini modelnya kayak gini nah ini ini lempeng samudranya yang sekarang mestinya ya dan ini yang tua dulu nih sudah masuk subduksi ke sini nah ini beberapa yang jatuh nih beberapa yang lagi jatuh ini yang lagi naik itu kondisi mental dynamicnya seperti itu di bawah juga gambarnya sama hanya dari publikasi-publikasi yang lain nah mereka tuh hanya bermain dengan kecepatan saja gitu yang merah lebih lamban sementara yang biru lebih cepat dibandingkan yang rata-rata yang near average-nya itu sekitar 0 di situ ini juga sama nih kalau kita punya section begini ini Indonesia kita potong ini gambaran mental tomografinya kayak gini dan ini persis coba kalian-kali lihat di sini ada subduksi kan inilah subduksi kita nih nah ini subduksi di sininya ini ada di tengah-tengah ada sedikit laut raksamudera ya ini andaman nih ya di antara 5-10 ini ada yang biru sedikit itu andaman terus ini masuk ke malayan kontinen yang merupakan bagian dari sibumasu di sini atau malaka malaka nih makanya di sebelum 15 ini masih kontinen tapi di sini ada yang agak biru kan itu apa itu bagian dari ujung Cina Selatan dan kita tahu Cina Selatan adalah spreading kan gitu masuk ke Kalimantan dan dia kontinen lagi masuk ke sini ada sebagian sekecil dari Laut Sulawesi 25-30 nih dari sini Laut Sulawesi merupakan spreading di sini nah yang menarik di sini langsung menunjukkan double subduksi satu ke bawah lengan-lengan utara Sulawesi satu ke bawah Halmahera dan ini double subduksi persis tergambarkan juga di mental tomografi nah ini mental-mental yang lagi jatuh yang lagi jatuh sementara ini yang mau naik gitu jadi suatu waktu nanti dengan zaman geologi ini akan muncul ke atas di sini akan ada rifting lagi akan pecah di sini ini akan bergerak ke sini ini akan bergerak ke sana di sini akan ada shift floor spreading nantinya karena kita mengikuti di sini ada mantel yang lagi naik jadi artinya mental tomografi bisa dipakai untuk membuktikan protektonik dan bisa prediksi protektoniknya seperti apa gitu ya nah ini bentuk di slice-nya nih ini saya tunjukkan bentuk slice-nya di kedalaman 700 km gitu jadi kira-kira di kedalaman 700 km kita punya subluksinya sudah ke utara dan kita di sini di daerah Banda justru ada mental yang lagi naik tapi masih di kedalaman 700 km gitu kapan dia ke permukaan bisa dihitung rift-nya nanti berarti ini nanti apa ini nanti akan jadi rifting yang besar kalau kalian lihat kalau kalian lihat simulasi protektonik ini kan suatu waktu akan hilang kan di Indonesia ini kenapa karena jadi jadi collision kan karena Australia masuk terus ke sini ini akan hilang betul akan hilang kalau kita lihat lateral tectonic dari Australia yang bergerak ke utara tapi kalau kita masukkan mental plume dan ini di kedalaman 700 km kapan naik ke permukaan ini di sini akan spread-nya akan rifting lagi mungkin akan bergerak lagi Australia ke sebelah selatan gitu ya kira-kira gitu lah gambarannya nah tetapi saya ingin tunjukkan inilah jalur-jalur dimana Oceanic Plate sudah masuk di kedalaman ini di kewalan Jawa yang present time itu ada di sini kan tetapi di kedalaman 700 km sudah bergerak ke sini nah kayak ginilah modelnya gitu ini yang present time ini yang tuanya ada di sini nah model-model kayak gini itu bisa juga dipakai prediksi wah ternyata BNF kita patah di sini gitu ini patah kan ini nah patah itu pasti akan punya efek tectonic tertentu gitu ke masa depan nanti ada efek-efeknya ini juga sama ya sama ini di kedalaman 275 km ini bahkan di kedalaman 1075 km ini ada satu mental plume yang lagi turun besar-besaran di sini di daerah mana di daerah Sumatera Jawa Kalimantan kira-kira itu mental plume turun tapi kita gak masalah kalau turun karena kan itu sudah jauh 1000 km di bawah permukaan yang dimasalahkan kalau kita lagi naik karena suatu waktu dia akan memecahkan kontinen di atasnya gunanya apa mempelajari mental plume untuk prediksi ke depan coba kalian-quan lihat ini ini satu garis memotong Indonesia bisa kita lihat ininya pola-polanya gitu ya di sini kita bisa lihat ini dari dari Papua di sini di sini laut bandar di sini agak agak curam di sini mendatar gitu ya kan ini beniohnya kan berbeda kan pasti itu punya efek tertentu gitu dan di sini kita di kedalaman berapa ini di kedalaman mungkin sekitar 300 km ada mental plume yang naik kalau ini masih benuanya di atas gitu kan nah terus kalau kita bikin seksen begini itu kan kelihatan kemiringan-kemiringan beniohnya gitu beniohnya ada yang begini ada yang begini macam-macam gitu karakternya ada yang dua begini dua begini kenapa karena dia motong bandasi ada satu masuk dari utara seram satu lagi masuk dari selatan timur gitu ini dulunya yang ini dulunya merupakan oceanic front plate dari Australian ini dari kepala burung ini sama-sama punya Australian dulunya gitu nah modelnya seperti begini dan ini gak terlalu dalam gitu ya kalau kalian-kauan lihat ini gak terlalu gak dalam gitu ya sementara ini kan dalam terus sampai ke bawah gitu itu pemahamannya dan itu bisa dimodelkan gitu jadi kalau kalian-kauan lihat contouring-contouring seperti begini itu diturunkan dari mental tomography kita bisa melihat disini ada flat segment gitu di base upper mentalnya gitu nah kita bisa lihat disini ini kan curam nih tuh ya coba kawan-kawan lihat ini contour-contour ininya curam sekali gitu contour benioffnya tapi kemudian ke Banda ke selatan Sulawesi dia akan tiba-tiba melandai nah disininya nih ini melandai disininya kan gitu itu dari mana diturunkannya ya dari mental tomography kalau gak ada mental tomography kita gak bisa bikin yang seperti begini gitu jaru-jaru seperti begini nah ini juga sama nih ya bisa ditikadikan gitu ini benioff ini benioff nih benioff 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 disini dia langsung mendatar gitu mendatar gitu kan itu fungsinya apa gitu itu sampai bisa ke pembelajaran kebentaraan nantinya gitu buat ke depan jadi bisa bikin forward modeling nantinya ke depan jadi masukannya semua itu datang dari mental tomography terus mental tomography kan menunjukkan juga peristiwa waktu kan karena subduksi yang subduksi yang dari sini present time kita sudah tahu sekarang ada disini gitu itu kan bisa ditarik waktunya jadi kita bisa melihat menyelusuri menyelusuri subduksi zaman dulu itu ada di mana gitu itu yang lagi saya coba cari untuk subduksi dari lukulo ke ciletuh karena itu umurnya beda jadi saya ingin tahu sebenarnya sambungan ciletuh kemana sambungan lukulo kemana karena mereka gak nyambung dengan data paling baru nah itu bisa dipecahkan dengan menggunakan mental tomography baik tahun kawan udah hampir 3 jam ya presentasinya ya gak lama nah sekarang kita yang terakhir nih terakhir disini akan membawa sintesis gitu ya sintesis tentang kenapa sih kita butuh gitu ya butuh yang namanya good itu brand unified theory of technology oke itu yang saya bilang saya sebenarnya gak bukan hanya sekarang gitu ya mengajukan bukan mengajukan menunjukkan lah ya bahwa bahwa ada loh yang namanya bukan ada bahwa kita mungkin juga perlu memikirkan yang namanya good ya brand unified theory of technology itu dari tahun 2014 waktu itu ada pertemuan IPA terus di IPA saya diundang untuk memberikan satu presentasi di boothnya Yagi ya nah saya mau membawa ini nih good ini ya grand unified theory of tectonics tapi 5 tahun terakhir pun saya gak melakukan apa-apa tentang good ini jadi ingin hanya menunjukkan saja gitu mungkin kita butuh melakukan ini coba kita lihat seperti apa sebenarnya keperluannya jadi yang namanya geosyncline undation platectonics terantectonic plum tectonics sebenarnya teritori masing-masing gitu teori yang parsial ya teori parsial geosyncline itu hanya bermain lithosphere gitu ya hanya bermain lithosphere undasi memang tadi kita sudah lihat sudah masuk ke mentol mentol dan lithosphere jadi lebih komprehensif platectonic di lithosphere kerantectonic anaknya platectonic main lithosphere plum tectonic mainnya di mentol tidak ke lithosphere gitu kan nah kemudian ini hanya publikasi dari Van Memelen menunjukkan bahwa yang namanya tectonic itu harusnya selalu disintesis gitu butuh disintesis ini sendiri titik-titik ini menggambarkan perjalanan Van Memelen ya perjalanan Van Memelen dulu dia berangkat dari awal itu dari mobilisme jadi sebenarnya Van Memelen itu menggambarkan mobilisme gitu ya tetapi kemudian habis itu dia langsung ke fisis disini fisis nah fisis kan nah dia banyak terinfirasi oleh Hartman ya Hartman disini itu yang mengeluarkan membuat dia membuat teori undasi gitu coba kalau kalian lihat disini kan buku Van Memelen lahir kan Geologi of Indonesia jadi gak heran kenapa dia menggambarkan evolusinya itu secara fisis di tempat kayak tadi itu asal pegunungan Papua tuh ya disitu-situ aja gitu bulat-balik ya itu hanya permainan di bawahnya aja ada wave-like mantle plume yang datang pergi datang pergi gitu tapi disitu-situ aja tempatnya fisis ya tetapi kemudian Van Memelen pun melihat gitu melihat disininya kan melihat nah mulai disini dia ada pretektonik kan mulai pretektonik masuk ke sini kan nah dia akhirnya kemudian perlu gitu jadi dia pun melihat pretektonik oh ada pretektonik gitu ya melihat gitu ada yang bener-bener melawan pretektonik ada gitu Femelen saya lihat enggak gitu ya dia hanya melihat persatuannya disitu makanya disini harus ada sintesis gitu di setiap orang pun jadi kalau kita lihat Femelen ada di posisi ini di posisi yang memang mobilisme tapi juga sintesis di posisi dari tahun 58 disini digambarkan pretektonik sifra spreading dan vertical movement yang juga ada ya oke nah ini saya akan akan tunjukkan beberapa gambar yang gambar-gambar lama dari Femelen sebelum gambar-gambar sebelum feoritor yang baru itu ada gitu ya ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa Femelen itu sudah komprehensif gambarannya coba kalian lihat disini ya disini Femelen sudah jauh masuk ke dalam core solid inner core disini disini ada phase transition jadi sudah memikirkan sampai ke sana outer core bahkan disini outer core sudah diselidiki merupakan magneto hydrodynamic turbulence gitu bahkan kecepatannya bisa 20 km per tahun bayangkan sementara kalau disini di mental itu bisa hanya beberapa cm per tahun saja gitu ini sudah digambarkan model-modelnya dan ini tadi yang kita kenal di skalanya itu mega undasi kan disininya ya kemudian jenis-jenisnya sudah dilihat ini merupakan dynamonya gitu ini dynamonya ini motornya ya ini positif positif pasif structural levelnya disini jadi disini alitosfernya main disini terus kripnya pun berlain-lainan kripnya ada Newtonian flow ada Andradean krip kalau-kawan kalau lihat kalau googling Andradean itu salah satu jenis flow tapi ini krip sifatnya kalau ini flow jadi ini lebih lambat disini nah kalau kita lihat dengan gambar ini mirip saja gitu disini kita di outer core sudah ada dynamo seperti begini ya wadah-wadah begini disini sudah ada mental circulation ya terus ini masuk ke lithosphere gitu gitu nah dari sini pun kita bisa melihat bisa melihat bermanfaat gitu melihat teori undasi dari Van Melland terus kita lihat apa yang dia apa yang dia ingin gambarkan itu apa terus kita lihat yang sekarang gitu terus kita bandingkan itu sebenarnya intinya disitu nah ini ada gambar lain juga gitu ini dari Van Melland juga ini di Jepang ini jadi ini busur vokaniknya Jepang ini dari West Honsu ini Shikoku gitu nah ini ini dibikin oleh oleh Miyashiro Ernst dan lain-lain ini playtektonik nah ini Van Melland menggambarkan begini modelnya ya menggambarkan Van Melland menggambarkan begini ini juga sama gitu jadi ini kan ini mirip hanya disini kalau kita lihat kalau Van Melland yang menggambarkan ini skis biru disini terjadi kan ini skis biru jadi ini ingin menggambarkan proses kejadian skis biru skis biru terjadi disini karena disini merupakan daerah yang high pressure dan low temperature gitu kalau Van Melland menggambarkan bahwa disini ada skis biru tapi dia hasil hasil dari metamorphism by loading by loading and tectonic over pressure gitu jadi ada loading dan over pressure disininya nah hanya pengangkatannya kalau pengangkatannya kalau sekarang kita kenal yang namanya kalau kita menemukan singkapan blue skis di permukaan itu sudah sudah mengalami yang namanya post uplift gitu ada uplift ada exhumation jadi ada exhumasi ada exhumasi sehingga dari kedalaman yang sampai misalnya 30-40 km naik ke permukaan tersingkat itu karena exhumasi gitu tapi kalau Van Melland mengembarkannya dia karena ada aliran ini jadi dari sini penuh mengembarkan aliran-aliran ini ada buoyant mental diapir seperti ini dan ini yang membawa skis biru masuk ke permukaan metode itu belum pernah kita tahu di protekonik nah jadinya kita perlu melihat apa sih yang dimaksud dengan Van Melland ini harus kita lihat lebih detail lagi maksud saya untuk melihat proses pembentukan skis biru di sini ke bawah ke permukaan karena kalau Van Melland menggambarkan ini dibawa oleh mental di api naik ke permukaan begitu pun yang ini di sini-sininya merupakan yang tadi ikutan ada blok vaulting dan lain-lain pada saat kita bicara tentang undasi tetapi kalau kalian lihat ini kan udah mirip mirip subduksi kan mudah-mudahan subduksi kan hanya digambarkan dengan mekanisme yang berlainan nah itu yang perlu dilihat nah terus yang lain gitu gravity tectonic saya pernah meneliti khusus bagian gravity tectonic dari teori undasi dan menerapkannya ke geologi Indonesia ini paper yang pernah saya bikin baik di pertemuan Yagi maupun di IPA khusus membahas gravity tectonic dari Van Melland di sini tadi kita sudah saya tunjukkan ini ya jadi yang namanya gravity tectonic merupakan bagian dari secondary tectonic genesis kan nah ini terjadi di sini terjadi baik di Samarinda Antikinorium di Meratus dan di Norserayu coba kita bahas area-area itu karena area-area ini tidak terlalu memuaskan diterangkan dengan pretektonik gravity tectonic adalah seperti begini tadi kita sudah bahas ya gambarannya jadi kita harus punya dulu semacam uplift uplift ini macam-macam asalnya kalau Van Melland menggambarkannya ada astenolid yang masuk ke sini dan dia memicu ada high gravity dan low gravity nah kemudian membentuk detachment nah ini semua lipatan-lipatan ini itu terbentuk karena gravitatif energi ya kalau Van Melland dalam Undasi menggambarkannya sebagai secondary tectonic genesis kan ya nah ini jadi ini membentukkan anti-clean anti-clean begini terus ada faulted-faulted begini itu bukan karena kompresi tapi karena near field stress jadi internal stress yang dibangun oleh gravity gliding gitu ya nah ini 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 saya ambil dari gambar Moss and Wilson tapi kalau kita baca asal meratus meratus itu kan uplift kan sampai sekarang uplift dia terus juga sama identikonorium itu bahkan pernah jadi perdebatan itu datang dari mana beberapa teori kalau yang menggunakan tectonic contohnya dari Van de Weyre dan Armin di IEPG tahun 92 itu menggambarkan dari collision of buton microcontinent to eastern Sulawesi jadi seolah-olah ini ada collision banggai-sula ada collision buton collision buton menyebabkan meratus naik ke angkat kemudian collisionnya banggai itu menyebabkan samar identikonorium naik kita memang mudah menerimanya kalau secara regional oh iya wajar karena kita pretektonic teori menganggap itu ada kompresi datang dari far field stress itu mengangkat samar identikonorium dan meratus naik tetapi buktinya tidak ada kompresif struktur di selatuh makasar kalau ada kompresi dari banggai-sula ini harusnya kelipat dong di sini ternyata ini pun hanya sampai sini dan ini pun belum tentu datang dari sini collisionnya yang ini tetapi kalau kita lihat ini tidak ada apa-apanya di bawah itu apa? di bawah itu hanya bermain dengan tension di sini hasilnya extension nih ada horse draben horse draben horse draben ini tension semua mana mana ininya compressionnya mana? tidak ada compression berarti kalau ada collision di sini collision di sini tidak sampai ke sini bagaimana bisa dia bisa bikin samar identikonorium di sini tetapi ada paper dari Hangout tapi ahead juga semuanya di inspirasi oleh Rosen Hartono paper tahun 76 IPA Ross Hartono di inspirasi oleh Femimelan 1949 menggambarkan bahwa ini hasil gravity tectonics gravity tectonics dari mana? dari kucing high kucing high naik di sini bikin lateral dispersion of gravity ke sini nah sehingga dia bikin gliding tectonics jadi ini hasil gravity gliding ini nah ini jadi ada kucing naik di sini nah kucing naik kucing apif naik itu kalau menurut Femimelan dipicu oleh yang tadi ada wave-like astenolid masuk ke sini nah baru dia bikin ini naik semua ngangkat atasnya ngangkat atasnya nah ini bikin yang namanya detachment sesudah ada detachment begini langsung ada tempat untuk gravity sliding plane di sini maka terbentuklah samarida antikinorium kayak gini dan efek ini pun sampai ke Selat Makassar di sini Selat Makassar di sini kita di sini ada decoulement atau detachment detachment di sini ada extension terus kita ada two trusting di sini two trusting di sini bukan hasil kompresi dari sini tapi dia dibawa sebagai internal character karena gravity tectonic di sini kita bisa melihat seismiknya jadi ini proses ikutan pada saat ini ada berikutnya naik lagi ini turun nah ini bikin memicu gravity tectonic jadi ini efek lateral secondary tectogenesis kalau menurut Femimelan hal yang lain not serayu seorang paper pertama saya tahun 2002 di sini menunjukkan bahwa kita punya high gravity di sini ini dalam illegal dan ini 0 ke sini langsung bahkan di sini ada yang negatif gravity anomali di sini ini low gravity ini high gravity pasti akan memicu gravity gliding ke arah sini dan ini membentuk not serayu anti-creen bugi anomalinya ini nah ini sebabkan kalian lihat ini not serayu keangkat tadi kita lihat pada saat seksian wave-like untuk bawah Jawa Tengah kita punya mantle wave-like mantle yang masuk ke sini baru kan ini mengangkat ini nah di sini yang digambarkan wave-like ada deformasi di kiosin ini yang dimasuk dan ini not serayu ini not serayu dan ini sebenarnya apa model-model begini nah kalau ditutupi sekarang kan ditutupi volkanik nih ditutupi volkanik volkanik semua di sini ini ada gunung dia yang paling baru nah ini sebenarnya bisa menjadi petroleum trap contohnya lapangan sipluk di paling utara sini itu punya migas dan ada di sini tetapi tidak ada volkaniknya kalau di lapangan sipluk sebenarnya mirip-mirip dengan tutras nah ini 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 gambar yang tadi saya gambarkan dengan model yang digambarkan oleh di sini nah mudah-mudah kayak gini nah coba kita lihat di sini ini adalah tutras tutras yang beginian tapi tutras yang dipicu oleh grafit tectonik bukan oleh kursir deformation dari plat tectonik subduksi dari selatan memang kita punya kursir juga di sini itu bikin keneng trust kursirnya betul itu terjadi tapi kalau untuk menerangkan not serayu deformation bukan dengan tutras dari kursir eh bukan dengan kursir deformation deformation kanal subduxion plate tapi dengan grafit tectonik karena kita punya pengangkatan di sini nah jadi artinya ada sebagian teori dari 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 van Belein itu bisa dimasukkan ke dalam teori plat tectonik gitu nah makanya saya di paper ini maaf saya balik sedikit di paper ini saya bilang yang namanya grafit tectonik itu adalah companion kawan kawan untuk plat tectonik seperti juga van Belein menganggap plat tectonik itu kawannya kawannya undasi nah jadi artinya sebenarnya yang namanya tectonik teori secara besar-besaran itu punya tiga domain plat tectonik lithosphere plume tectonik dimental ada satu lagi yang belum berkembang namanya row tectonik itu akan ada di inti bumi ini dikeluarkan oleh Maruyama tahun 2004 tetapi van Belein dari tahun 74 30 tahun sebelumnya sudah mengeluarkan gambar yang sama seperti begini coba kawan-kawan lihat ini grafit tectonik adanya di outer core ya model-model kayak gini belum ada orang yang membahas ini outer core disini dan ini kan kecepatannya tadi sudah dibilang bisa 20 km per tahun menurut tidak tahu dia ngitung dari mana nah itu ini lower mental disininya nah ini bisa bikin mental uplift yang ini mental di akhir inilah ini plume ini plume ini plume dan ini sudah ada 30 tahun sebelum Maruyama mengembangkan teorinya baru di atas bermain dengan lempeng lithosphere dan ini hanya efek gravitatif gravitatif energi saja gitu yang namanya primary tekogenesis dari sini datangnya dari sini datangnya terus dia bikin pergerakan lempeng disininya kan ini high gravity bergerak ke yang low gravity continental drift sea floor spreading hanya efek permukaan dari mental disini dan itu pun kita sudah tahu itu sudah digambarkan oleh mental plume tektonik dan sudah digambarkan oleh undasi ini ini teori yang paling baru ini Wang dan ini saya ambil dari majalah science itu kan majalah yang sangat punya nilai tinggi kan mirip kok lebih kurang mirip saja gitu hanya untuk menggambarkan bahwa kita punya mental plume disini datang dari outer core ini juga sama datang dari lower mental ini outer core nya kan mirip-mirip saja disini ini menggambarkan disini kontinen yang yang terpisah-pisah disini ada subduksi ada subduksi model kayak gini aja ini juga ada subduksi disini misalnya kalau terjadi kan gitu lebih kurang mirip-mirip lah nah terus kalau kita lihat ini yang yang oleh Van Belen 675 Van Belen menyebutkan ya yang namanya pergerakan lempeng itu atau geodinimika bumi itu hanya permainan dari anomali gravity gitu ada anomali gravity yang tinggi seperti begini ya ada anomali gravity yang rendah seperti disini gitu dimana ada anomali gravity rendah lagi disitulah lempeng lempeng saling masuk gitu kan tapi di tempat-tempat yang gravity tinggi itu disini ada mid-oceanic rates kayak gini nih ini mid-oceanic rates ini tinggi tinggi semua gravitinya disini ini juga tinggi disini tapi kalau misalnya minus 45 minus 13 itu dekat lempeng nah kalau ada yang plus 7 disini itu ada mental yang naik gitu nah saya lihat gambar ini kemudian dihubungkan ke gambar yang berikutnya coba kalian lihat ya gambar ini menunjukkan keberadaan mental plume di kedalaman 100 km disini kalau kalian lihat nah ini nih yang merah ini itu merupakan daerah yang naik gitu disini ada mental plume naik disini dan ini akan menyebabkan grafitinya positif gitu ya lebih kurang ya mirip gitu kan lebih kurang ya terus kalau kita lihat disini ada beberapa posisi-posisi yang yang turun disini ya ada yang turun disini disini turun disini turun ini juga sama nih ada posisi disini posisi disini kan lebih kurang ya 100 km kedalamannya nah kalau yang ini free air grafiti anomali sama dengan yang ini gitu hanya ikan ini jauh lebih lebih tua tapi lebih kurang mirip ya lebih kurang mirip gambarannya dimana ada anomali grafiti yang rendah dan tingginya gitu nah artinya apa ya jadi artinya kalau kita masukkan grand inventory of tectonic saya ingin-ingin melihat lagi teori geosynclean ya untuk membentuk pegunungan bahwa ada juga sebagian mekanisme dari geosynclean pada saat pembentukan itu naik ya memang memang basic ingredientsnya itu mungkin benturan gitu benturan plate tetapi kita harus tahu bahwa ada sedimen sebagian di plate A dan plate B yang kemudian tertekan gitu squeezing nah squeezing itu mengalami deformasi magnetism metamorfism itu sudah dibahas dari jaman geosynclean nah itu poin-poin itu yang harus kita ambil lagi kemudian dari undasi undasi lebih besar lagi terapannya gitu bahkan kalau saya melihat undasi gak terlalu beda dengan teritori yang lainnya sekarang dengan plate tectonic dengan mental plume gitu ya jadi kalau saya lihat-lihat yang namanya geosynclean itu hanya membahas lithosphere tetapi ada beberapa mekanisnya yang bisa diambil dari situ terus undasi itu sudah lithosphere dan mental tadi kita sudah lihat nah plate tectonic itu membahas lithosphere kemudian terantectonic itu sudah itu lithosphere saja gitu kan hanya lebih detail kan membahasnya gitu dibandingkan plate tectonic kemudian plume tectonic hanya berbicara dengan mental tetapi punya bukti dari seismic mental tomography jadi kalau saya lihat masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan nah ini sangat bagus kalau kita ambil sebagian-sebagian-sebagian apalagi tadi kita punya kasus beberapa kasus di Samarina Intokinorium Minot Serayu itu lebih memuaskan kalau diterangkan dengan gravitation tectonic dibandingkan kalau kita bisa dengan benar-benar poor shear deformation karena far field stress gitu gak masuk sebagian kan contohnya yang tadi Samarina Intokinorium dari Collision Banggai oh gak ada buktinya kok kita punya compression di mana di Selat Makassar gitu nah mungkin ini bisa menggambarkan yang namanya earth tectonic theory yaitu good itu ya grand unified theory of tectonics nah ini ini epilognya jadi ini yang paling terakhir slide yang terakhir epilognya adalah begini gitu saya tidak menggunakan teori baru good itu saya hanya mengambil beberapa dari pembelajaran saya ada beberapa hal mekanisme dari teori-teori tectonic yang lama itu yang bisa kita bawa untuk detailing ke teori tectonic atau mental yang sekarang nah yang jelas adalah kita tahu gitu ya kita sama-sama tahu tadi sudah saya bawa kawan-kawan ini selama tiga jam ini ya ke Indonesia ya jadi Indonesia is geological arena gitu ya where the world tectonic theories have come gone been tested or were born here contohnya apa undasi itu born here and its era carries its own theory itu biasa ya kayak sekarang aja kita gitu setiap jaman itu membawa teori sendiri-sendiri gitu seperti saya sekarang misalnya mendengarkan lagu anak muda sekarang saya gak enak nih lagunya gitu karena saya hidupnya di zaman yang lain gitu jadi yang namanya its era itu carries its own theory gitu dan saya melihat ya yang namanya the old theory itu is not completely wrong and the new theory is not completely correct jadi we need a theory that brings together correct things from historical and current theories menjadi good grand unified theory of technology saya gak tahu nanti bentuknya akan seperti apa apakah saya juga akan meneruskan ini saya juga gak tahu saya hanya hanya melihat saja gitu melihat bahwa ada beberapa teori-teori yang mungkin kawan-kawan gak pernah belajar gitu ya termasuk saya juga gak pernah belajar secara formal di bangku kuliah ya teori biosinklin teori undasi gitu tapi teori-teori itu ada dan yang penting itu Indonesia adalah arenanya gitu arenanya yang pernah dipakai untuk teori-teori itu hadir pergi datang lahir di sini dimodify di sini sekarang yang sedang banyak dikerjakan ada teori protektonik tenan teknik dan mental banyak gitu tapi sebelumnya juga pernah ada gitu nah coba kita lihat lagi gitu lihat lagi apakah nanti akan kita hasilkan good atau enggak juga saya gak tahu ya saya hanya melempar isu saja bukan melempar ini pun bukan ide gitu ya hanya melempar isu ini loh ada yang seperti begini gitu dan dan sebenarnya sih hanya sekadar wawasan saja buat kawan-kawan bahwa kalau kita berpikir tentang teori itu dan dan yang saya sering sebut itu penemuan-penemuan lapangan minyak di Indonesia itu setengahnya itu disusun oleh geosinklin dan geosinklin lah terutama ya kalau undasi terlalu akademik memang menggambarkannya karena dia sampai ke mental ke kordan dan lain tapi geosinklin sudah dipakai dari jaman Molengrah jaman Ungkrov dan para geolog-geolog yang kerja di Shell yang kerja-kerja di Caltech jaman dulu company-company jaman Belanda BPM untuk mencari minyak dan mereka menemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan geosinklin tadi saya sudah tunjukkan beberapa gambarnya jadi kita jangan suka melecehkan teori lama teori geosinklin kita juga belum tentu tahu secara detailnya nah itu maksud saya seperti begitu melempar isu kemudian coba kita lihat beberapa hal lagi siapa tahu kita bisa gabung-gabung baik, kawan-kawan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bisa memberikan awasan lah buat kawan-kawan tentang teori-teori teknologi yang pernah ada dan Indonesia itu merupakan arenanya jadi kita sebagai orang Indonesia atau tinggal di Indonesia sayang kalau nggak tahu tersebut selamat menikmati selamat menikmati